Intro Jadi hari ini topiknya menarik tentunya ini adalah kebutuhan bagi kita semua para pebisnis agar kita bisa selalu bertumbuh karena kita percaya bahwa bisnis ini adalah titipan Tuhan dan kita harus mengembangkan bisnis kita sehingga bisnis kita nantinya bisa berkembang dengan sangat bagus karena kita siap. Banyak seringkali pebisnis membuat bisnisnya hanya dengan cara seadanya, artinya katanya biarlah mengalir seperti air. Nah ini yang kadang-kadang Bapak Ibu perlu pikirkan bahwa bisnis kita adalah bisnis titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik sehingga kita punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan bisnis kita. Maka hari ini topik yang kita ambil adalah topik bagaimana kita mempersiapkan bisnis kita dengan bisnis proses yang baik dan dengan pelaporan yang baik tentunya bisnis kita akan bisa bertumbuh, Bapak Ibu sekalian. Oke acara ini adalah acara yang diselenggarkan rutin setiap hari Sabtu pada pukul 13.30 dan saya Joko Kurniawan akan memandu acara hari ini sebagai moderator dari awal sampai akhirnya nanti. Jadi Bapak Ibu berada di channel ini, jangan kemana-mana karena sampai akhir nanti topiknya akan sangat menarik. Oke kita akan mulai sesi kita. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa dan kita akan memindu secara kristiani. Nanti Bapak Ibu yang non-kristiani silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kepada Pak Yudi, saya minta bantuannya untuk berdoa. Silahkan Pak Yudi. Ya baik mari teman-teman sekalian kita mulai acara dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam online meeting ini. Kami akan belajar Tuhan naik proses bisnis dan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik. Dan kami percaya Tuhan apa yang akan diajarkan pada hari ini sungguh-sungguh akan memberikan hikmat lebih lagi kepada kami supaya kami sebagai pengelola dari bisnis yang sudah Tuhan percayakan bisa menjalankan dan menerapkannya dalam keseharian sehingga dapat meningkatkan kapabilitas kami, dapat membawa manfaat buat perusahaan yang sudah Tuhan percayakan dan bahkan dapat memberikan manfaat buat masyarakat yang lebih luas lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tanganmu supaya tetap lancar, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Yudi atas doanya. Kita, Bapak Ibu sebelum kita mulai, sebelum kita ambilkan narasumber yang luar biasa hari ini, saya mau memberikan sedikit sekilas bagaimana agar Bapak Ibu tahu bahwa bisnis harus dipersiapkan agar bisa bertumbuh. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah proses bisnis, ada yang namanya sesuatu yang mesti kita lakukan dengan benar, yaitu bisnis step, kemudian kesepakatan stakeholder, dan bisnis school. Maka bisnis proses yang kita buat, tujuannya adalah semuanya agar perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang lebih baik. Dengan step-step bisnis yang benar, dengan bisnis goal yang tertata rapi, yang sangat jelas akan membuat bisnis kita menjadi bisnis baik. Dan tentunya akan membuat stakeholder menjadi happy, Bapak Ibu. Ini adalah segitiga yang ada dalam gambar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ada tujuh tahapan, ada tujuh tahapan dalam bisnis proses life cycle. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti sebelum Bapak Ibu nanti dengarkan pemaparan dari narasumber, setidaknya kita tahu bahwa ada tujuh tahapan dalam bisnis proses life cycle. Yang pertama adalah kita harus define goal, harus menentukan tujuan kita, goal kita apa. Jadi ketika kita punya tujuan, yang jelas maka ketika kita melangkah, kita membuat semuanya dalam bisnis kita, melakukan preparation, semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi tentukan goal Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, plan and map your process. Mulai rencanakan dan mulai bikin roadmap-nya. Kira-kira proses-proses apa, proses strategis apa yang mesti ada di perusahaan ini agar kita bisa mencapai goal yang sudah kita tetapkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, tentukan tujuannya. Kemudian kedua, mulai merencanakan dan bikin roadmap. Yang ketiga adalah mulai set action and assign step. Artinya di sini adalah mulai beraksi. Action di sini ya. Mulai di action, apa yang sudah kita rencanakan tadi mulai ada aksinya. Kemudian yang keempat adalah tes the process. Ketika kita terapkan, maka kita mesti tes apakah proses bisnis yang kita buat itu sudah benar atau proses bisnisnya masih belum sempurna. Jadi dengan dijalankan, kita amati, lalu kita evaluasi. Begitu di evaluasi ketahuan, ini sudah tepat belum. Kalau belum tepat, kita rencanakan lagi. Langkah kelima adalah process. Jadi dijalankan lagi prosesnya seperti apa. Running the process in a life environment. Kemudian yang ke nomor enam adalah monitor the result. Artinya hasilnya harus dimonitor. Setiap proses apapun harus ada monitoring. Banyak kita seringkali membuat sebuah rencana yang bagus, bisnis prosesnya bagus, tapi tidak ada yang namanya monitoring. Ini sangat fatal nanti. Dan yang tujuh adalah repeat. Repeat adalah bicara soal yuk prosesnya itu yang sudah bagus diulang lagi. Direplikasi agar bisa dimultifikasi. Modifikasi agar siapapun orang yang di dalamnya, di dalam perusahaan kita bisa menjalankan semua bisnis proses yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan dengan demikian, apa proses yang sudah disepakati akan menjadi proses yang baku dan harus dijalankan oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Dan tentunya Bapak-Ibu kalau kita sudah bicara soal bisnis proses, kita terakhir bicara ujungnya adalah kita mesti punya laporan. Harus punya laporan bisnis. Harus punya laporan keuangan. Dan hari ini nanti Ibu Ira akan menjelaskan bagaimana kita mulai membuat laporan dengan benar. Membuat laporan keuangan tidak susah asal Bapak-Ibu mau. Nanti kita akan belajar dari Ibu Ira bersama-sama. Oke, ini kurang lebih tujuh step awal bicara tentang bisnis proses life cycle. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengantar yang baik untuk Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menangkap materi dari narasumber. Oke, kita akan panggil narasumber kita pertama yaitu Pak Vinyoto Hendoko. Kita akan kenalkan dulu. Beliau lahir di Solo 11 Maret 1985. Ini adalah foto dari istrinya, Ibu Veronica Kusumadewi. Mereka berdua mengelola sebuah perusahaan. Hari ini mengelola ada brand Kremes Malioboro. Dan satu brand yang lagi ngetop di Solo yaitu brand Bebek Meropol. Meropol itu bahasa Jawanya artinya lepas. Nanti biar Pak Vinyo menjelaskan. Jadi beliau ini sudah tidak disangsikan lagi kemampuannya mengelola bisnis kuliner. Sudah puluhan tahun mengelola bisnis kuliner. Dan hari ini Pak Vinyo Nyoto Hendoko akan buka-bukaan sama kita. Ya, akan diajarkan proses bisnis yang beliau lakukan itu apa saja sih. Supaya hari ini bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik. Dan bisnisnya hari ini sudah bisa dimultifikasi. Bebek Meropol hari ini cabangnya sudah empat. Dan akan berkembang cepat tahun ini dan tahun depan. Kita akan nanti tanyakan ke beliau. Apa rahasianya? Kita langsung sapa. Kita langsung sapa Pak Vinyo. Pak Vinyo, apa kabar Pak Vinyo? Halo Pak Vinyo. Pak Vinyo sudah bergabung? Mungkin ada sedikit kendala tenis. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Saya lanjutkan dulu tentang bisnis proses sambil menunggu sambungan dengan Pak Vinyo. Jadi bisnis proses, Bapak-Ibu, kadang-kadang kita seringkali bisnis proses kita anggap sesuatu yang tidak penting. Kenapa sih semua dicatat, semua harus ditulis, ternyata ini penting sekali. Oke, kita sudah bersambung, sudah tersambung dengan Pak Vinyo. Pak Vinyo, selamat siang. Oh iya, selamat siang Pak Joko. Wah, apa kabar Pak Vinyo? Wah, luar biasa ini. Wah, ini wajahnya ceria nih, tanda-tanda bisnisnya berjalannya bagus nih Pak Vinyo. Amin, amin. Pak Vinyo, tadi saya sudah kenalkan soal bebek meropol yang saat ini dikelola, yang di Solo cukup hits ya. Apalagi sebelum pandemi, antrian gojek demikian panjang, grab food panjang sekali. Kita hari ini mau nanya realsianya, dan di acara bisnis support ini biasanya narasumber buka-bukaan. Tidak ada sesuatu rahasia di antara kita. Jangan ada busta di antara kita, Pak Vinyo ya. Pak Vinyo, kita akan, Pak Vinyo ada slide, mungkin bisa dibuka dulu slide-nya kalau nanti mau disiapkan dulu. Boleh, boleh. Oke, Bapak-Ibu sekalian, bebek meropol di Solo ini saat ini bukanya ada di depan Alfa misalnya seperti itu. Jadi, ini posisinya adalah street food, Bapak-Ibu. Nanti Pak Vinyo akan jelaskan bagaimana bebek meropol ini yang bukanya aja hanya di street food, tapi ternyata harus punya standar, harus punya proses bisnis yang benar. Karena tanpa proses bisnis yang benar, biasanya bisnis tidak akan jangka panjang. Bisnis biasanya tidak akan bisa langgang. Biasanya hanya jalan, tiba-tiba kayaknya dapat uang, tapi tiba-tiba habis. Kenapa? Karena bocornya terlalu besar. Oke, Pak Vinyo sudah share slide-nya kayaknya lagi proses. Oke, Pak Vinyo, saya mau nanya-nanya dulu nih, Pak Vinyo. Pak Vinyo, kalau kita bicara bebek meropol, sudah berapa lama di kota Solo, Pak? Ya, kayaknya kita masih terputus dengan Pak Vinyo. Saya lanjutkan dulu, Bapak-Ibu, proses bisnis. Jadi, kalau Bapak-Ibu mengatakan proses bisnis. Sudah, Pak Vinyo? Oke, tolong admin, saya akan lanjutkan sesi dulu. Admin, tolong bantu ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara proses bisnis, contohnya, kalau Bapak-Ibu punya usaha, yang namanya proses bisnis itu adalah sejak customer datang, sampai customer pulang, dia mengalami proses apa? Itulah yang disebut sebagai proses bisnis. Sejak Bapak-Ibu membeli bahan baku, lalu bahan bakunya diolah, kemudian menjadi barang jadi, kemudian disimpan dalam lemari penyelitian, disimpan chiller, disimpan dalam yang lain, itu proses apa yang terjadi, kira-kira. Nah, ketika itu terjadi, prosesnya itu tercatat dengan rapi, maka bisnis Bapak-Ibu akan bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, di dalam bisnis proses, Bapak-Ibu, jadi bisnis proses misalnya judulnya adalah bisnis proses penerimaan customer. Jadi, sejak customer datang, sampai mereka pulang, mereka melakukan apa? Maka dalam bisnis proses nanti dipecah-pecah lagi, Bapak-Ibu. Dipecah-pecah lagi menjadi yang namanya SOP. Jadi, SOP itu adalah dari bisnis proses. Maka, pebisnis awalnya harus membuat bisnis proses dulu. Setelah bisnis prosesnya jadi, barulah dibikin SOP. Maka kalau bisnis prosesnya, tadi judulnya adalah proses pelayanan customer, maka SOP-nya apa? Satu, contoh. Memberi salam kepada customer. Maka proses memberi salam adalah SOP. Berikutnya proses membukakan pintu untuk customer. Ini adalah SOP. Berikutnya lagi, kita lihat apa judulnya. Oh, meminta pembayaran dari customer. Memberikan bil kepada customer. Lalu, apa lagi? Memberikan makanan pesanan customer. Cara clear up meja. Cara membukakan pintu customer pada saat pulang. Cara mengucapkan terima kasih kepada customer. Ini semua adalah SOP. Maka SOP adalah bagian dari bisnis proses. Jadi tugas Bapak Ibu hari ini, yuk kita sama-sama. Yang belum punya bisnis proses, hari ini kita sama-sama sepakat. Saya harus punya bisnis proses. Itu contohnya, bisnis proses pertama adalah bisnis proses bagaimana mengelola customer. Bisnis proses kedua adalah bagaimana pengolahan sebuah produk. Ini adalah bisnis proses. Maka kalau kita punya produknya adalah produk ayam. Bagaimana cara mencuci ayam? Bagaimana cara memotong ayam supaya ukurannya sama? Bagaimana cara merebus ayam? Bagaimana cara untuk menyimpan ayam? Bagaimana memberikan bumbu pada ayam? Bagaimana cara yang lain yang tentunya itu harus benar-benar jelas. Dan ketika itu jelas, maka bisnis akan berjalan dengan baik. Oke. Bapak-Ibu sekalian, ada sedikit masalah dengan internet Pak Filio. Kita akan langsung ke narasumber kedua. Kita akan ke narasumber kedua, Bapak-Ibu sekalian. Narasumber kedua dulu kita balik, karena ada sambungan. Mungkin ada hujan di sana, sehingga sambungannya agak tidak bagus. Kita akan masuk ke Bu Irawati Kusumadi. Beliau ada eksekutif di JKB Group, konsultan akutansi dan manajemen. Dan beliau adalah tim inti dari KBC Semarang. Jadi KBC adalah yang mengadakan acara hari ini, Bapak-Ibu. KBC dan hari ini acara kita adalah KBC Business Support. Yang men-support, Bapak-Ibu, agar bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Oke. Saya berikan kepada Bu Ira. Apakah Bu Ira sudah siap di sana? Apakah? Iya, oke. Terima kasih, Bu Ira. Apa kabar, Bu Ira? Mohon maaf, admin, tolong dibuka. Ya, oke. Apa kabar, Bu Ira? Suara Bu Ira belum ter... Ya, selamat siang, Bu Ira. Siang, Pak Jokowi. Apa kabar, Bu Ira? Kabar baik, luar biasa. Selalu semangat, ya, Bu. Luar biasa. Dan hari ini kita punya kesempatan yang berharga, kita ketemu Bu Ira. Ya, masternya pembuatan laporan. Dan kita thank you banget, Bu. Udah bergabung di acara kita. Sekarang waktu langsung saya berikan kepada Bu Ira. Silahkan, Bu Ira. Ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Pak Jokowi. Tadi ketolongan tadi. Terima kasih. Ya, tetap sehat, sukses terus. Amin. Terjadi orang banyak berkarya bersama Tuhan Yesus, ya, Pak. Amin, Bu. Ya. Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman semua. Senang sekali kita bisa berjumpa siang hari ini dalam acara Kingdom Business Support ini yang berarti bahwa kita semua sehat selamat dari COVID. Dan saya yakin penyertaan Tuhan luar biasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kehidupan kita semua. Nah, kita mesti bertumbuh untuk bagaimana bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam perusahaan maupun di dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam imamat sebentar, imamat 19 ayat 36 dikatakan bahwa neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul, haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, alamu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi, sejak zaman dulu, sejak zaman Alkitab pun sudah ada perintah nih, untuk kita harus membuat neraca yang betul. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat neraca yang betul. Batu timbangan, eva dan hin itu adalah alat ukur ya, Bapak-Ibu semua. Mari kita bermain-main dengan angka. coba Bapak-Ibu urutkan angka-angka yang ada di monitor Bapak-Ibu semua. Satu, dua, tiga, mudah ya? Enggak sulit begitu. Coba kalau seperti ini. Ini satu, dua, tiga, masih bisa, tapi mulai agak lama ya, untuk mengurutkan begitu. Nah, apalagi seperti, kalau seperti ini tentu lebih mudah ya. Jadi, kalau perusahaan kita masih awal mula, masih sedikit transaksinya, semua masih kita bisa menanganinya dengan mudah. Kita masih bisa mengingat, kita beli barang apa, harganya berapa, jual kemana, piupangnya berapa saja, sudah bayar atau belum, dan sebagainya, kita masih bisa mengingat. Tapi begitu perusahaan kita mulai rame, kita mulai kebingungan. Kita enggak tahu lagi stok kita ada berapa, kita enggak tahu lagi. Nah, di sinilah diperlukan sistem, prosedur, pencatatan, supaya kita bisa punya laporan keuangan yang baik, dan bisa mempertanggungjawabkan semuanya lebih baik lagi kepada Tuhan. Apalagi kalau perusahaan semakin besar seperti ini. Wah, tambah kacau lagi ya, kalau kita tidak bisa membuat sistem, membuat laporan keuangan yang baik. Nah, kalau bisa diurutkan seperti ini, tentu dengan mudah kita akan bisa menjawab. Seumpama, stok kita ada berapa sih? Kita mau beli lagi atau enggak? Atau piutang kita ada berapa? Piutang kita lancar atau enggak? Dan sebagainya. Jadi, akan memudahkan kita dalam membuat keputusan. Sama seperti kalau kita punya anak. Anak kita waktu lahir, sampai dengan umur dua tahun, mungkin isinya cuma bermain-main. Begitu ya, Bapak-Ibu. Tapi begitu anak kita umur tiga tahun, harus mulai diajarkan pelajaran-pelajaran awal. Angka satu, dua, tiga, biasanya one, two, three, sampai ten, gitu ya. Belum ke huruf. Nah, hal yang sama dengan perusahaan kita. Biasanya saya menganjurkan teman-teman saya, kalau dua tahun pertama itu adalah proses memantapkan perusahaan. Apakah usaha yang ini sudah mantap atau belum. Tapi begitu mantap, mulai tahun ketiga, cobalah, bukan hanya coba ya, tapi menurut saya harus, gitu. Harus mulai tertib administrasi yang baik, sehingga laporan ke depannya bisa lebih baik. Karena semakin perusahaan bertumbuh, kita butuh laporan-laporan yang lebih baik. Sama dengan anak kita, semakin dia dewasa, semakin tambah besar, dia harus menempuh pelajaran-pelajaran lebih lagi. Nah, di Indonesia ada berbagai standar akutansi keuangan. Di antaranya yang, ini adalah yang berkaitan dengan kita ya, kalau yang akutansi, ada yang lainnya itu akutansi syariah, tidak saya sebut, tapi di sini yang umum, yang berhubungan dengan kita. Jadi pada awal mulanya dulu, SAK atau standar akutansi keuangan adalah yang umum. Nah, sekarang itu berbasisnya IFRS, International Financial Report Standards, ini kompleks gitu, rumit ya. Nah, kemudian 2009, pemerintah mengizinkan untuk berlakunya, SAK, standar akutansi keuangan, ETAP, Entitas Tanpa Akuntan Bilitas Publik. Apa artinya? Untuk perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan dana publik. Jadi, seperti yang melibatkan dana publik itu contohnya adalah asuransi, bank, investasi, begitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan yang umum boleh memakai SAK ETAP di 2009. Nah, ini ternyata dirasa masih agak sulit bagi orang kebanyakan. Maka di 2016, terbitlah SAK EMKM untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini relatif sederhana, sehingga bisa dilajari oleh Bapak-Ibu semua. Ciri-ciri UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah management-nya berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, pemasaran lokal, dan sebagainya ya. Pekerjanya juga terbatas. Dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari perusahaan yang lebih besar. Kalau menurut BPS, ya tenaga kerja antara 5 sampai 19 untuk usaha kecil, usaha menengah 20 sampai 99 orang. Nah, kalau secara dana, itu kekayaan bersih dari usaha mikro adalah kurang dari 50 juta untuk omset itu kurang dari 300 juta. itu yang mikro, yang kecil, kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu sama dengan modal, ya. Kalau di dalam neraca itu disebut modal. Jadi, total aset dikurangi total kewajiban itu adalah kekayaan bersih. Nah, kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk usaha kecil, ya, 50 juta sampai 500 juta, omsetnya di atas 300 sampai 2,5 miliar. Sedangkan disebut usaha menengah adalah 500 juta sampai dengan 10 miliar untuk modalnya. Omset di atas 2,5 miliar sampai 50 miliar itu disebut usaha menengah. Di atas itu tentu saja disebut dengan usaha besar. Nah, yang perlu dicermati adalah bulan Maret kemarin, tanggal 16 Maret, itu muncul ini, Permendak, Raturan Kementerian Dalam Negeri tentang laporan keuangan tahunan perusahaan yang mewajibkan semua perseruan teratas yang memiliki jumlah aktifan lebih dari 25 miliar harus menyampaikan laporan audited, ya. Jadi, bukan hanya laporan yang dibuat sendiri oleh perusahaan, secara lengkap dan benar paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan ini mestinya bukan mendadak karena sebetulnya tahun 2002 itu sudah ada ketentuan tentang ini yang diatur dengan nomor peraturan nomor 121 garis miring MPP itu, ya. Nah, cuman karena dulu itu semuanya masih manual, peraturan ini ya tahu, tapi kalau perusahaan tidak memasukkan laporan keuangan, pemerintah juga kesulitan memonitornya. Tapi sekarang dengan semuanya terkoneksi, ya, kita mengurus izin itu semua sudah harus memasukkan data, sehingga pemerintah tahu data-data kita semua, gitu. Kalau misalnya kita mau import barang, kita mau memasukkan barang, SPT belum kita laporkan, pemerintah juga langsung tahu. Jadi di BIA Cukai langsung tembus bahwa kita belum memasukkan SPT, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan barang. Nah, jadi sekarang dengan teknologi, semuanya itu terhubung, pemerintah jadi tahu, dan bisa me-eksekusi peraturan-peraturan pemerintah dengan lebih mudah. Nah, sanksi bagi yang tidak memasukkan laporan adalah ada peringatan tertulis maksimal tiga kali, masing-masing tahun 14 hari. Nah, jadi kurang lebih toleransinya kalau setelah enam bulan kita belum memasukkan laporan, berarti kurang lebih satu setengah bulan, begitu ya. Kemudian kalau satu setengah bulan tidak tidak memasukkan, ya, bisa dicabut izin usahanya, kalau itu di dalam kementerian perdagangan, atau rekomendasi pencabutan izin usaha kalau perusahaan kita ada di kementerian lain, begitu. Nah, itu bagi sanksi bagi yang tidak memasukkan laporan. Nah, kalau sudah memasukkan laporan bagaimana? Tapi tidak lengkap dan benar. Tadi kan ada syarat harus lengkap dan benar. Nah, kalau laporannya tidak lengkap dan benar, maka dicabutlah itu. STP itu surat tanda penerimaan laporan keuangan tahunan perusahaan, Jadi kita sudah masukkan laporan, tapi karena dianggap tidak lengkap dan benar, maka surat tanda penerimanya dicabut. Nah, sanksi yang lain sama. Jadi, berarti dari 6 bulan itu kita ada masa masa pemenahan begitu kurang lebih di 1,5 sampai 2 bulan, kalau tidak berbahaya untuk izin kita. Bapak-Ibu mesti siap-siap jangan lagi berpikir dengan cara lama. Jangan berusaha atau bekerja dengan cara lama. Sekarang pemerintah melakukan segala sesuatunya by system dan arah ke depannya adalah transparansi. Kita semua tahu bahwa kita NPWP sudah terhubung kemana-mana. Jadi, laporan ini pun kalau kita sudah memasukkan laporan audit ini nanti bisa diminta informasinya oleh pihak lain dengan membayar jumlah tentu. Yang ini belum ada peraturan lebih lanjut. Tapi, kalau untuk perpajakan itu tanpa biaya langsung mereka bisa minta. Jadi, mari kita semua berhati-hati untuk memasukkan atau kita harus mulai dari sekarang belajar membuat laporan yang benar supaya kita ke depannya tetap sustain. laporan apa yang diwajibkan? Kalau untuk yang memakai masih terkategori EMKM mikro, kecil, dan menengah minimal adalah laporan neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang isinya adalah lingkasan kebijakan akutansi dan informasi lainnya. Kalau yang masuk di etap sudah lebih dari mikro, kecil, mau memakai etap, maka ada lima macam yaitu raca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kalau sudah tadi diperlendak yang diwajibkan adalah yang lima ini, raca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan disajikan secara komparatif alias dua periode. Misalnya nanti laporan tahun buku 2020 berbanding dengan 2019 semacam itu. Nah, kalau yang di SAKEMKM itu mudah relatif sederhana karena semuanya berdasarkan nilai historis, yaitu nilai transaksi, nilai yang dibayarkan. Gampang banget gitu ya. Kalau yang SAKE ada biaya historis dan nilai wajar. Nilai wajar itu tidak sama dengan biaya historis. Bisa lebih turun, bisa lebih naik. Nilai yang dipakai untuk membutuhkan suatu aset. Jadi, bukan hanya nilai yang dibayar. Nah, prinsip-prinsip dalam menyusun laporan keuangan adalah yang pertama tentu saja kelangsungan usaha. Jadi, dasarnya asumsinya laporan, pada saat laporan dibuat, perusahaan masih dalam tahap akan berlangsung terus. Yang kedua adalah accrual basis, bukan cash basis. Accrual basis itu apa? Secara sederhananya adalah mencatat transaksi pada saat menjadi hak dan kewajiban. Contohnya, kita jual barang, kita jual barang, kita sudah kirim barang, kita boleh mengakui itu sebagai penjualan pendapatan pada saat barang sudah diterima oleh konsumen. Ini secara umum ya, kecuali ada perjanjian lain dengan konsumen. Kalau secara umum, saat barang sudah diterima konsumen, itu berarti kita punya hak menakih. Di situ baru boleh diakui sebagai penjualan. Dan yang sama dengan kalau kita membeli barang. Selama barang belum kita terima, maka kita tidak punya kewajiban membayar. Itu yang disebut dengan plural basis. Bukan misalnya pada saat kita pesan, kita pesannya bulan lalu, barangnya datang bulan ini, berarti kan kita punya kewajiban membayar start dari barang kita terima. Kita membupukan pembelian pada saat kita menerima barang dan di saat itu kita punya kewajiban membayar. Jadi bukan pada saat nanti kita bayar. Misalnya terima barang bulan ini, kita punya term of payment dua bulan lagi, kita bayar baru di bulan Agustus, kita baru mencatat di bulan Agustus pada saat kita bayar, bukan. Jadi yang paling penting adalah ini. Jadi kita harus mengakui mencatat berdasarkan accrual basis, bukan cash basis. Bukan pada saat cash diterima atau pada saat cash dibayarkan, tapi pada saat menjadi hak dan kewajiban. Prinsip yang lain adalah konsisten, jadi kita kalau sudah mengambil satu metode, berarti itu harus dilakukan terus, tidak boleh gonta-ganti supaya laporan keuangannya tidak bias. Prinsip lain adalah matching expense with revenue. Jadi kita sebisa mungkin menyandingkan antara pendapatan dengan biaya yang terkait. Contohnya misal biaya asuransi. Kalau kita bayar asuransi bulan ini, asuransi pada umumnya asuransi kebakaran pabrik. Asuransi itu biasanya 12 bulan. Jadi kita membiayakan biaya asuransi itu, misalnya kita bayarnya 10 juta atau 12 juta untuk satu tahun, maka kita tidak mengakui biaya asuransi sebesar 12 juta pada saat kita bayar. Tetapi karena ini manfaatnya selama setahun, maka dibagi menjadi 12 bulan. kita menjadi mengakui beban asuransi setiap bulan adalah 1 juta. Seperti itu. Hal yang sama dengan THR. Saya biasanya mencadangkan THR ini setiap bulan. Jadi supaya nanti pada saat pembayaran THR itu tidak terus laba ruginya langsung anjlok gara-gara pembayaran THR dalam jumlah satu bulan gaji. Misalnya pada saat bulan THR itu terjadi dua bulan gaji. Ini biasanya membuat laba rugi anjlok. Supaya tidak seperti itu, karena ini memang sudah kewajiban yang kita ketahui, maka saya sudah mencadangkan beban THR ini setiap bulan. Saya bagi 12. Jadi rata. Seperti itu contoh sederhana dari menyandingkan pendapatan dengan beban. Prinsip yang lain adalah materialitas. Jadi kita harus mengungkap semua hal-hal yang material di dalam laporan keuangan, tidak boleh salah. Apa yang disebut material adalah sejumlah angka yang bisa membuat pengambil keputusan itu berubah. Karena angka itu. Besarnya angka tergantung dari besarnya perusahaan. Angka 1 juta untuk satu perusahaan mikro mungkin signifikan. Tapi angka 1 juta untuk perusahaan menengah mungkin tidak terlalu signifikan. Walaupun dalam arti bukan diabaikan. Jadi pengertian akutansi sekarang bukan seperti pengertian pembukuan zaman dulu yang kalau beda 10 rupiah pun harus dicari. Bukan seperti itu. Karena itu tidak material. Materialitas berarti sejumlah satu nilai angka yang bisa membuat berubah pengambilan keputusan. Itu prinsip-prinsip. kalau jenis-jenis laporan keuangan Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu yaitu neraca laba rugi dan arus kas. Ini yang penting. Kalau hanya untuk EMKM hanya neraca dan laba rugi saja cukup plus catatan atas laporan keuangan. Neraca itu menginformasikan posisi keuangan perusahaan di satu tanggal tertentu. Biasanya akhir bulan dan akhir tahun. Kalau laba rugi itu menginformasikan hasil kinerja perusahaan di satu periode tertentu. Misalnya Januari atau Juni berarti dari tanggal 1 sampai 30 Juni laba ruginya berapa. Sedangkan arus kas menginformasikan jalannya uang real pada satu periode tertentu yang umumnya sama dengan periode laba rugi. Kenapa arus kas diperlukan? Karena biasanya yang tidak membaca laporan keuangan secara lengkap itu biasanya muncul pertanyaan begini. saya itu punya laba tapi kok enggak ada uangnya. Di kas saya enggak ada uangnya cuma sedikit. Laba saya beneran enggak ini? Atau laba saya kemana? Hal yang sebaliknya bisa terjadi. Laba rugi saya itu rugi tapi kok saya tetap punya uang? Makanya muncullah laporan arus kas yang menginformasikan jalannya uang fisik yang sesungguhnya bagaimana. meraca dan laba rugi itu harus dalam satu paket tidak boleh hanya meraca tok atau laba rugi tok meraca saja atau laba rugi saja enggak boleh tapi itu adalah dua laporan itu adalah satu paket karena seperti kita bermain puzzle kalau satu laporan tidak ada maka laporan yang lainnya tidak tidak bisa dianggap valid jadi seperti puzzle kita harus komplit gambarnya baru gambar itu muncul hal yang sama dengan meraca dan laba rugi itu harus satu paket sehingga muncul benar gambaran tentang posisi keuangan gambaran tentang keuangan perusahaan itu bagaimana nah ini contoh contoh daripada meraca yang sebelah kanan liabilitas dan ekuitas itu mencerminkan sumber dana kita sumber dana kita itu dari mana sih ya sumber dana kita berasal dari modal dan dari hutang hutang usaha hutang bank dan lain-lain nah dana itu semua dipakai untuk apa maka menjadi yang di sisi sebelah kiri aset menjadi kas pihutang barang aset tetap itu tanah bangunan mesin dan sebagainya jadi kalau membaca meraca yang kanan adalah sumber dana yang kiri adalah yang aset itu adalah mencerminkan penggunaan dananya mudahnya kalau Bapak Ibu masih ingat timbangan kodok gitu ya timbangan kodok zaman dulu itu ada satu sisi kanan yang isinya anak timbangan ya ini yang mencerminkan sumber dana sebelah kiri isinya buah apel jeruk salak dan lain-lain misalnya seperti itu ya nah seperti itu kira-kira gambarannya ya yang sebelah kanan sumber dana itu yang anak timbangan yang sebelah kiri itu itu jadi apa nah jadi buah jeruk dan sebagainya itu ada di penggunaan dana sebelah kiri nah aset lancar apa sih aset lancar itu aset yang akan digunakan atau dijual atau direlisi dalam waktu kurang dari satu tahun umumnya terdiri dari kas dan setara kas yutang dagang persediaan biaya dipayar di muka for scot for scot itu ya itu aset lancar sedangkan aset tidak lancar itu yang adalah yang tidak termasuk dalam aset lancar berarti disebut dengan aset tidak lancar bisa terdiri dari investasi aset tetap konstruksi dalam penyelesaian properti investasi properti investasi itu properti yang kita kita beli untuk dalam rangka investasi bukan untuk kita pakai produksi misalnya begitu ya kalau kita pakai untuk produksi masuknya di aset tetap dan aset tidak lancar lainnya nah untuk aset tetap pencatatannya adalah berdasarkan biaya perolehan apa itu biaya perolehan berarti harga beli dan biaya-biaya yang diperlukan sampai aktifat tetap itu sampai lokasi dan sampai pada kondisi yang diinginkan supaya siap digunakan contoh biaya kirim biaya instalasi dan lain-lain nah untuk tanah dan bangunan dicatat secara terpisah nilainya walaupun kita biasanya kalau beli bangunan ya selalu berikut dengan tanahnya ya tanah dan bangunan jadi satu kita beli tapi di pencatatannya dipisah mungkin bisa dengan perbandingan proporsional PBB atau bagaimana gitu atau mungkin kalau kita tahu tanahnya yang berharga bangunannya sudah kuno ya kita nilai sendiri atau bisa ke appraisal untuk aktifat tetap perlu disusut penyusutan itu untuk supaya tadi dalam rangka matching expand with revenue ya menggandingkan biaya dan pendapatannya karena aktifat tetap itu dipakai jangka panjang maka disusut sesuai dengan umurnya kalau kita menggunakan metode garis lurus ya metode garis lurus boleh dipakai semua di SAK EMKM etap maupun diperpajakan garis lurus itu berarti sederhana bangunan itu 20 tahun gitu ya diperpajakan wajib 20 tahun untuk pembangunan berarti kita langsung bagi 20 gitu atau bisa dengan saldo menurun atau jumlah unit produksi tapi jumlah unit produksi diperpajakan tidak boleh jadi biasanya saya lebih menghancurkan kita sesuai saja dengan perpajakan supaya kita tidak punya dua macam ya dua model gitu agak repot soalnya kalau punya dua model penyajian akhir-akhir tetap dineraca adalah biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan akumulasi itu berarti jumlah semua penyusutan dari awal hingga tahun atau periode dibuatnya laporan itu kapan nah itu disebut akumulasi penyusutan sehingga disebut nilai buku kalau di SAK etap ada akumulasi kerugian penurunan nilai misalnya tiba-tiba tadinya aset kita di pinggir jalan strategis lalu tiba-tiba di hadapan bangunan kita berdiri flyover atau apapun yang jadi secara properti jadi kurang bagus gitu ya secara properti maupun secara apa jadi kurang bagus itu bisa terjadi penurunan nilai misalnya seperti itu atau mungkin karena hal-hal lain nah itu tadi tentang aset nah sekarang tentang kewajiban lancar yaitu kewajiban yang akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan kurang dari setahun ya kemudian tadi dari hutang gagang hutang biaya hutang pajak kita kalau terima porskot penjualan barangnya belum dikirim berarti juga tercatatnya di kewajiban lancar dan juga hutang jangka panjang yang akan kita bayar dalam jangka waktu setahun ini kita pindah kosnya menjadi kewajiban lancar jadi kita misalnya punya angsuran selama 5 tahun yang akan kita bayar dalam setahun ke depan itu kita masukkan di kewajiban lancar yang 4 tahun berikutnya masuk di kewajiban tidak lancar itu kewajiban yang kita bayar dalam waktu lebih dari setahun hutang bank jangka panjang dan sebagainya hutang direksi itu opsional bisa lancar bisa tidak lancar saya biasanya kalau bergurau dengan direksi atau pemeriksaan hutang kamu bayarnya di paling belakangan setelah kita bayar ke orang lain tapi itu tergantung kesepakatan nah ekuitas ekuitas itu adalah modal modal di store atau mudahnya kalau bapak ibu tidak tahu modal yang di store berapa karena sudah berjalan berlangsung perusahaannya maka ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban itu disebut ekuitas kalau bahasa sehari-hari modal tapi bahasa dineraca namanya ekuitas ini contoh laporan laba rugi laporan laba rugi itu mencerminkan hasil kerja perusahaan dalam satu periode tertentu yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor lalu dikurangi biaya-biaya dan kurangi pajak kalau jenis-jenis biaya kalau ini yang standar menurut untuk laporan auditif tapi misalnya laporan itu tidak auditif untuk kita sendiri biasanya untuk beban usaha itu bisa dibagi menurut kebutuhan kita misalnya biaya tenaga kerja dikelompokkan beban usaha terdiri dari beban tenaga kerja beban pemasaran beban administrasi umum dan beban penyusutan misalnya seperti itu kalau laporannya kita pakai sendiri ya kenapa seperti itu dengan beban tenaga kerja dikelompokkan jadi satu memudahkan pada saat kita buat laporan PPH 21 gitu lain kalau di sini beban yang ada di contoh di depan itu berarti gaji pemasaran masuk di beban pemasaran gaji administrasi umum masuk di beban administrasi umum berarti pada waktu kita membuat laporan PPH 21 mesti menjumlah lagi mencari lagi tapi kalau laporannya bisa untuk kita sendiri kita bebas biaya tenaga kerja kita kelompokin jadi satu sehingga pada waktu buat laporan PPH 21 mudah karena semua sudah terkumpul di situ hal yang sama penyusutan bisa kita kelompokkan sendiri jadi kita tahu persis cash out untuk cost kita itu sebetulnya berapa di luar beban penyusutan jadi lebih memudahkan untuk analisa jadi bisa kita atur menurut kebutuhan kita nah laporan arus cash ini menyajikan informasi perubahan cash dan setara cash yang terjadi dalam satu periode berasal dari operasi investasi dan pendanaan operasi aktivitas operasi berasal dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pos laba rugi atau kegiatan-kegiatan utama kita terima apa dari penjualan tunai kita terima dari pelunasan piutang dan sebagainya lalu pembayarannya ya untuk pemasok untuk supplier untuk biaya-biaya sedangkan yang disebut aktivitas investasi adalah yang berhubungan dengan aktifa ya aset aset kita gitu kita jual mobil kita beli mesin dan sebagainya yang sedangkan pendanaan itu yang berkaitan dengan modal dan pinjaman kita terima uang berasal dari mana berasal kita kok tiba-tiba bulan ini terima banyak oh ternyata saya barusan dapat dropping pinjaman bank begitu atau uang saya kok awal bulan banyak terus ini akhir bulan kok hilang banyak kemana oh ternyata saya membayar pinjaman atau membayar dividen jadi kalau laporan arus kasnya dipilah-pilah maka lebih memudahkan sebentar sorry oke nah itu kenapa dipilah-pilah seperti ini karena kita perlu tahu arus kas kita satu bulan itu defisit atau surplus dan defisit atau surplus itu kenapa gitu ya apakah karena dari operasional kita memang surplus atau operasional kita defisit tapi kita tetap punya uang kas tapi berasal dari pinjaman nah itu kita bisa menganalisa disitu kenapa laporan arus kas juga penting nah cara membuat laporan arus kas bisa langsung dan tidak langsung ya kalau yang tidak langsung itu yang tidak langsung seperti ini arus kas dari aktivitas operasi investasi dan pendanaan jadi yang operasi itu laporan bersih lalu disesuaikan dengan pergerakan di neraca tapi kalau yang dilangsung itu dilangsung lebih mudah ya jadi penerimaan pendapatan berapa beban operasi berapa dan sebagainya gitu sebentar sorry nah ini ini contoh laporan neraca yang dengan ada angka-angkanya itu nah disini saya mau memperlihatkan bahwa laporan keuangan yang kita buat itu sebaiknya memang atau memang diminta untuk komparatif ya dua periode gitu periode sekarang dan periode yang lalu nah itu di tengah ada catatan catatan nomor berapa itu adalah kode pos itu ada di catatan laporan keuangan dengan nomor berapa misalkan kas dan setara kas di catatan nomor tiga berarti kalau saya ingin tahu penjelasan lebih lanjut tentang kas dan setara kas kita lihat di catatan nomor tiga itu apa saja sih yang ada di situ oh terdiri dari kas kecil kita berapa kas besar mungkin banknya berapa masing-masing rekening bank itu jumlahnya berapa penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan nah supaya mudah menghubungkan raja dengan catatan laporan keuangan maka diberilah di situ nomor-nomor rekening atau pos itu di catatan nomor berapa jadi misalnya kita mau lihat piutang piutang catatan nomor 6 berarti kita buka catatan atas laporan keuangan nomor 6 nah disitu ada misalnya penjelasan lebih rinci ya mungkin piutang si A si B si C dan seterusnya ataupun piutang menurut klasifikasi area ataupun klasifikasi segmen konsumen ya misalnya ada retail ada grocery seperti itu jadi itulah fungsinya catatan itu menjelaskan lebih lanjut daripada pos-pos yang ada hal yang sama juga ada di kewajiban ya misalnya utang bank utang bank saya juga bisa ada 400 juta itu utang bank kemana saja misalnya jadi itu ada di catatan nomor 8 hal yang sama dengan di laba rugi saya bisa punya pendapatan 1,5 miliar itu terdiri dari apa maka bisa dilihat di catatan nomor 10 bahwa pendapatan saya 1,5 miliar itu berasal dari misalnya area Jawa Barat sekian Jawa Tengah Jawa Timur dan seterusnya ataupun mau dibagi tunai kredit atau grocery retail dan sebagainya menurut kebutuhan perusahaan itu fungsinya catatan atas laporan keuangan seperti itu jadi menjelaskan lebih lebih lanjut daripada pos-pos yang ada di neraca dan laba rugi ini sudah nah sekarang bagaimana membuat laporan keuangan perusahaan selama ini banyak orang bingung bagaimana cara membuatnya kuncinya kita harus memisahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan itu mutlak jadi Bapak Ibu harus punya rekening sendiri-sendiri rekening bank sendiri-sendiri untuk urusan perusahaan atau untuk urusan pribadi jadi Bapak Ibu ngambil gaji dari perusahaan masukkan di rekening pribadi nah disitu kebutuhan hidup Bapak Ibu pakai rekening pribadi layar anak sekolah dan lain-lain tapi jangan layar anak sekolah munculnya dari rekening PT atau CV jadi lucu yang kedua adalah komitmen banyak sekali yang datang ke saya kepengen punya laporan keuangan tapi kadang-kadang komitmennya nggak jelas nah komitmen ini sangat penting jadi sama dengan kalau kita menyuruh anak kita sekolah harus komit masuk sekolah kan sekolah tiap hari bukan kalau moodnya bagus sekolah moodnya tidak bagus malah di rumah saja atau malah main-main nggak bisa jadi kita benar-benar harus komit untuk bikin laporan keuangan karena kita pengen punya pertanggung jawaban yang jelas kepada Tuhan bagaimana mempertanggung jawaban perusahaan yang dipercaya pada kita juga kepada pemerintah dan yang jelas adalah memudahkan kita dalam membuat keputusan kalau kita punya laporan keuangan kunci yang ketiga adalah disiplin sebaiknya pencatatan transaksi dilakukan secara harian atau pada saat terjadi transaksi jangan ditunda lalu mau tidak mau kita harus menginvestasikan waktu daya dan dana dana itu tidak harus ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu segala usahanya masih mikro segala sesuatunya masih bisa tertangani sendiri bisa dilakukan sendiri karena sekarang sudah banyak program-program yang membantu kita dalam membuat laporan keuangan jadi tapi tetap butuh investasi waktu dan daya nah kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat sendiri karena lebih baik waktunya dipakai untuk menjalankan bisnisnya memikirkan ide-ide atau hal-hal yang lain Bapak Ibu perlu menyediakan investasi dana untuk meminta bantuan pihak lain yang kelima adalah informatif artinya Bapak Ibu punya data-data untuk membuat laporan keuangan itu gitu ya nah kalau misalnya punya tanah AJB-nya enggak ada berarti kan harus dicatatannya berdasarkan apa misalnya begitu ya ya dicari-cari angkanya bisa tapi jadi kurang akurat apalagi kalau tentang stok gitu ya wah stok ini saya sudah belinya tahun lalu harganya berapa saya lupa nah kan repot jadinya bisa tanya sih ke supplier harganya sekarang berapa tapi jadi tidak akurat tapi paling tidak ya ada data-data yang mendukung untuk kita bisa buat laporan keuangan yang penting hal yang lainnya yang penting adalah internal control jadi pisahkan personel yang melakukan yang menyimpan dan yang mencatat kecuali tiga hal itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri begitu ya tapi kan sayang ya kalau waktu dan tenaganya Bapak Ibu dipakai untuk melakukan itu semua sementara itu bisa dibantu oleh staff-staff yang lain jadi contohnya yang melakukan pembelian tidak boleh merangkap dengan bagian yang menyimpan barang tidak boleh merangkap bagian yang mencatat gitu ya karena ini bisa terjadi KKN ya kolusi kerjasama di antara mereka saya belinya 10 tapi karena saya sendiri yang menyimpan barang saya yang mencatat ya barang datangnya 10 saya catat di angka 8 yang 2 saya bawa pulang misalnya seperti itu ya jadi kenapa bagian-bagian yang melakukan menyimpan dan mencatat itu sebaiknya terpisah gitu tapi misalnya yang mencatat itu dia mencatat piutang dan hutang digabung oleh satu orang tidak masalah gitu tapi jangan satu hal yang terkait dia beli tapi dia juga mencatat sendiri itu tidak boleh ya tidak dianjurkan nah langkah awalnya gimana langkah awalnya kita ya kita mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kas dan secara kas ya kas dan secara kas itu artinya kas dan bank kita catat lalu kita juga kumpulkan data piutang dan data hutang lalu itu tentang arus barang jadi di perusahaan itu pada umumnya ada 2 yang harus kita kuasai jalannya belum muncul laporan keuangan tidak apa-apa tapi 2 hal ini yaitu arus uang dan arus barang harus bapak ibu kuasai kuasai itu dalam arti ada pencatatan yang baik sehingga bapak ibu bisa sewaktu-waktu mengontrol data-datanya untuk melihat itu betul atau enggak ya arus uang dan arus barang jadi penerimaan dan pengeluaran kas di hutang-hutang itu kan arus uang lalu barang ya saya seti sekali ya kalau ketemu orang itu dia pengen bikin laporan keuangan tapi dia berkelukesannya gudangnya aja saya mau lewat gak bisa bu waduh gimana ini berarti gudangnya kan semerawut gitu ya nah itu sayang sekali karena biasanya seperti itu banyak kebocoran-kebocoran yang jauh lebih besar daripada bapak ibu mengalokasikan waktu daya apapun dana kalau diperlukan untuk menata gudang itu gitu ya jadi lebih baik kita teratur dari yang kecil teratur sehingga waktu besar pun tetap teratur daripada waktu kecil kita tidak membuat pencatatan sehingga makin besar makin semrawut sehingga kebingungan sendiri pada akhirnya ya lalu yang setelah arus barang dan arus uang ini kita kuasai kita pahami lalu kita mulai mengumpulkan data aset tetap tadi ya tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan sebagainya yang kelima adalah membuat kode rekening nah untuk pencatatannya bisa secara manual kalau masih mikro ya pakai buku kas pakai ketu stok ataupun pakai dibantu dengan komputer pakai excel ataupun bisa pakai apps ya ada mokapos ada airit atau bisa pakai program ada macam-macam program yang bisa membantu kita jadi lebih mudah sebetulnya jadi yang paling penting tadi adalah kita mesti komitmen kita sediakan waktu dan energi pada awalnya untuk membuat laporan keuangan perusahaan ini adalah contoh formulir ya ada bukti kas masuk supaya kita bisa menguasai memahami arus keuangan di perusahaan kita kita perlu formulir-formulir seperti ini ini adalah contoh bukti kas masuk ini adalah contoh sebentar ini adalah contoh bukti kas keluar kenapa ini saya paparkan karena ini Bapak Ibu sorry ini penting ya di sebelah kanan bawah itu ada penyetor untuk bukti kas masuk ada tanda tangan penyetor di bukti kas keluar ada tanda tangan penerima ya ini formulir standar dari saya kenapa seperti itu karena kalau tidak seperti itu misalnya di sini bukti kas masuk saya menyetorkan uang terjadi saya melunasi piutang sebesar 1.200.000 misalnya begitu nah karena tidak ada tanda tangan penyetor kasir bisa memainkan hanya ditulis 1 juta karena di situ tidak ada tanda tangan penyetor hanya kasirnya yang tanda tangan sementara di bagian pembukaan dan selanjutnya dia kan tidak tahu yang diterima itu exactly 1,2 atau hanya 1 jadi butuh ada tanda tangan penyetor di situ jadi selalu transaksi itu sebisanya adalah dibubuhi dengan tanda tangan dua belah pihak yang menerima dan yang penyetor penyelewengan penyelewengan banyak terjadi di masalah tunai sangat banyak umumnya terjadi di situ kalau tengah sedang agak sulit tapi kalau di tunai itu biasanya penyelewengan terjadi di situ jadi di kasir maupun yang pegang di hutang dan sebagainya itu tunai itu rawan sekali makanya di situ ada tanda tangan penyetor dan tanda tangan penerima kalau kita melakukan pengeluaran kas nah ini adalah form bukti kasbon artinya apa ini dipakai untuk kalau ada uang yang kita keluarkan tapi sifatnya sementara misalnya saya mau beli spare part petugasnya mau beli spare part tapi belum tahu habis persisnya berapa dia ngebun dulu 5 juta nanti dia belanja habisnya berapa itu nanti dibuat pertanggung jawaban exactly misalnya habisnya 4,6 juta sisa 400 ribu baru dibuat bukti kas keluar 4,6 400-nya kembali jadi pada waktu kita memberikan uang 5 juta kepada yang bersangkutan kita pakai kasbon dulu sementara sifatnya nanti kalau sudah pertanggung jawaban baru kita pakai bukti kas keluar ini nah ini adalah contoh buku bank contoh buku kas ya biasa saja debit kredit saldo masuk keluar dan saldonya berapa gitu ini bukti bank masuk sama ada yang penting adalah kanan bawah itu ya ada penerima banknya banknya bank apa tanggal berapa karena bisa saja kalau tidak ada itu bisa dimainkan ya jadi cek yang saya terima saya cairkan dulu di rekening saya nanti baru saya masukkan ke perusahaan bulan depan misalnya seperti itu jadi kenapa di sini butuh tanda tangan basah ya gitu lalu bukti bank keluar sama prinsipnya ya ada tanda tangan penerima cek yang kita berikan ini adalah contoh buku bank jadi kalau kita menerbitkan giro atau kita terima cek tanggal tertentu nah ini kita bukukan di tanggal yang bersangkutan sesuai dengan tanggal jatuh temponya jadi misalnya kita terima cek sekarang jatuh temponya di bulan Juli ya kita cari tanggal misalnya yang cair di 10 Juli kita cari tanggal 10 Juli kita tulis di situ untuk mengingatkan kita berapa sih tanggal 10 Juli kita bakal menerima cek sekian atau kita mengeluarkan cek sekian gitu ini untuk pengingat ya ini adalah contoh kertu hutang pihutang ya intinya ya tambah dan kurang saldonya berapa ini cara manual ya tapi kalau Bapak Ibu bisa memahami manual memahami di programnya lebih mudah nah untuk laporan kas bank sebaiknya dibuat harian kalau kita mau mau disiplin mau disiplin sebaiknya dibuat harian dan formulir tadi bukti kas masuk kas luar dan sebagainya itu minimal rangkap 2 untuk akutansi dan untuk si kasirnya yang akutansi dilengkapi dengan bukti pendukung asli diarsip urut nomor dan tanggal seperti itu jadi kita butuh disiplin untuk menyimpan mengarsip dan membukukan semuanya dengan tertib nah ini proyeksi cash flow kenapa ini saya ungkapkan begitu ya saya tampilkan sorry karena ini saat covid ini kita perlu sekali membuat seperti ini ya ini contoh pada saat misalnya kemarin Maret itu covid gitu waduh Maret covid kita harus mulai siap-siap perusahaan kita tahan sampai berapa lama sih nah kita buat proyeksi kurang lebih penerimaan kita berapa sih bulan April Mei Juni ini berdasar asumsi ya perkiraan proyeksi pengeluaran apa saja begitu nah jadi disitu kelihatan Bapak Ibu bisa melihat di surplus defisit itu tiap bulan itu saya defisit berapa sehingga kelihatan kita akan tahan sampai bulan apa disitu saya contohkan misalnya pada waktu akhir Maret itu saldo kas kita ada 100 berarti saldo awal waktu April itu ada 100 dengan proyeksi seperti ini kita tahu bahwa bulan Juli itu kas kita sudah negatif jadi kita harus siap-siap bagaimana menurunkan biaya-biaya dan sebagainya ini bukan nubuatan ya Bapak Ibu ini hanya contoh saja saya harapkan makin panjang tadinya saya mau bikin contoh sampai Desember yang lebih landai tapi angkanya kecil-kecil nanti jadi susah melihatnya ini saya buat sederhana disitu saya sudah buat asumsinya adalah hutang dagang sudah setelah jatuh tempo saya tambahin satu bulan gaji turun 10% misalnya seperti itu jadi asumsi-asumsi seperti ini proyeksi seperti ini bisa buat dengan berbagai skenario ini saya buat yang paling sederhana untuk karena ini untuk di saat covid ini ini sangat penting buat kita bisa memperkirakan keuangan perusahaan akan tahan sampai kapan gitu ya karena dana kas itu adalah aliran darah di perusahaan nah kemudian kalau kita punya data pihutang dan hutang kita bisa buat laporan rekap pihutangnya setiap bulan ya bentuknya sama tinggal awalnya berapa ditambah beli ya kalau kita ini laporan pihutang berarti bapak A itu beli berapa kemudian bayarnya berapa kenapa bayarnya ini cara manual ya dibutuhkan dibagi antara kas dan bank supaya kita mudah mencocokkan dengan buku kas dan dengan banknya gitu jadi kalau jadi satu kan lebih sulit ya tapi kalau dengan program tentu saja semuanya lebih mudah nah untuk tadi bicara bagaimana transaksi kas supaya kita bisa menguasai alur kas di perusahaan kita nah kalau untuk barang seperti ini pakai kompukti penerimaan barang kompukti pengeluaran barang yang notabene isinya sama dengan yang kas tadi lalu kertu stop lalu kita biasakan membuat laporan rincian persediaan barang untuk ngecek betul enggak lalu yang terakhir adalah opnam ini contoh bukti penerimaan barang bukti penerimaan barang banyak yang bertanya ke saya bagaimana kalau semuanya sudah by program gitu ya bagus sih otomatisasi by program tapi kalau dari saya tetap saya senang ada formulir ini entah itu formulirnya tercetak atau formulirnya di print out dari program enggak masalah kenapa karena tetap butuh tanda tangan pihak yang terkait ya kecuali programnya itu sudah mengadopsi bisa membubuhkan tanda tangan di programnya itu silahkan saja tapi kalau programnya hanya mencatat membubuhkan ya tetap butuh tanda tangan yang terkait siapa yang menerima barang dan sebagainya ini contoh bukti pengeluaran barang ya sama barangnya dikeluarkan oleh siapa diterima oleh siapa misalnya begitu ini contoh kartu stok kartu stok ini untuk setiap jenis barang ya untuk setiap jenis barang jadi bukan semua barang hanya kumpulkan di satu kartu stok tidak tapi setiap jenis barang di atas itu ada kode berarti kode barang ya untuk setiap jenis barang kita butuh kartu stok seperti ini kalau masih sedikit barangnya tapi kalau sudah banyak ya tentu saja kita harus butuh pakai komputer kemudian kita bikin laporan rincian penjualan ya supaya kita tahu persis penjualan kita berapa kalau ada cash register ya bisa dilihat dari laporan cash register itu ya nah metode untuk pengakuan persediaan ada first in first out atau masuk pertama keluar pertama atau average rata-rata tertimbang ini ada contohnya ya yang contoh vivo jadi awalnya kita ada 100 dengan harga satuan 100 kemudian pembelian 300 dengan harga 120 maka stoknya saldonya ada dua nilai harga satuan 100 dan harga satuan 120 nah waktu keluar yang 100 100 unit berarti masih pakai harga satuan yang 100 karena dia masuk pertama keluar pertama penjualan kedua 100 kita sudah pakai harga satuan yang 120 karena yang harga satuan 100 sudah habis begitu seterusnya yang disebut vivo atau first interest out nah kalau yang rata-rata average itu awal mula harga satuan kita 100 tapi kita beli dengan harga satuan 120 maka harga satuan average nya adalah 115 kenapa karena nilainya adalah 10.000 ditambah 36.000 total 46.000 dibagi 400 biji ketemunya 115 jadi pada waktu jual 100 harga satuan nya adalah 115 sehingga saldo akhir 300 itu nilai harga satuan nya 120 karena dihitung dengan cara average seperti itu 300 biji harga satuan 120 berarti nilai persediaan 36.000 kalau yang tadi vivo 300 biji harga satuannya yang 200 biji itu harga satuannya 120 24.000 yang 100 harga satuan 130 13.000 sehingga nilainya 37.000 saldo akhirnya jadi memang perbedaan metode bisa membawa perbedaan nilai yang paling mudah adalah average nah ini yang terakhir adalah kode rekening ini kita buat terakhir kalau itu tadi semua sudah kita buat kode rekening itu dibuat untuk apa jadi ini seperti kotak pos yang kita akan memasukkan masing-masing transaksi itu ke pos mana kalau tadi di awal ada angka-angka yang semerawut tadi kemudian ada angka-angka yang teratur inilah fungsi kode rekening ini kita masukkan angka-angka ke pos kotak posnya masing-masing jadi angka-angkanya bisa teratur kalau tidak ada kode rekening ini bisa semerawut penggakaruan seperti yang tadi awal-awal slide saya pembuatan kode rekening berdasarkan informasi apa saja yang ingin ditampilkan di laporan keuangan misalnya contohnya ini pendapatan kepala empat pendapatan itu kita bisa terserah disitu saya contohkan adalah pendualan tunai dan kredit tapi kalau misalnya mau dibagi area juga bisa 1 Jawa Barat 2 Jawa Tengah 3 Jawa Timur dan seterusnya itu bisa disesuaikan jadi setiap perusahaan punya kode rekening yang unik dulu waktu belum pakai program saya pernah membuat kode rekening satu perusahaan saja itu bisa 36 halaman karena saking detail informasi yang diinginkan nah oke sekarang ini hubungannya hubungannya satu dengan yang lain itu ada contoh ketupi utang terhadap Bapak A dengan transaksi 3 transaksi di bawah ada ketupi utang dengan Ibu B nah apa hubungannya hubungannya seperti ini ya Bapak Ibu di laporan penjualan terjual 100 dengan harga 1.500 masuk di ketupi utangnya Bapak A kemudian yang transaksi berikutnya 100 unit 1.500 harga satuan juga masuk di Bapak A tapi yang ketiga masuk di Ibu B karena yang konsumennya Ibu B gitu jadi contohnya seperti itu antara hubungan kartu piutang dengan laporan penjualan kita bisa kita cocokkan setiap harian maupun mingguan ini contohnya nah transaksi keempat juga punya Ibu B ini saya berikan contoh-contoh yang sederhana nah disitu kelihatan saldo piutangnya adalah 120 dan 80 sehingga total piutang akhir adalah 200 nah ini adalah contoh kaitan kartu stok dengan kartu hutang jadi ada kartu hutang kepada supplier C ada kartu hutang kepada supplier D dengan laporan pembelian seperti itu kaitannya bagaimana misalnya kita beli 5 Februari dengan nilai 360.000 kepada supplier C kita catat pembelian kedua kepada supplier D kita catat di kartu hutangnya supplier D hal yang sama beli kita 6 Juli 19 supplier C dan yang terakhir kita beli di supplier D ini hubungan satu dengan yang lain saldo hutang kita berapa saldo kita ke supplier C dan supplier D itu masing-masing 100.000 sehingga 200.000 totalnya nah lalu kaitannya dengan ini contoh kartu stok dengan laporan penjualan dan laporan laba rugi sebentar di kartu stok kita kartu stok kita ada pengeluaran atau di laporan stok ya laporan stok ada pengeluaran senilai 840.000 nah itu di laporan laba rugi menjadi harga pokok sedangkan di laporan penjualan kita jual barang dengan harga pokok 840.000 itu dengan nilai 1.050.000 ini muncul di laporan laba rugi jadi untuk di laporan penjualan total laporan penjualan masuk di laporan laba rugi total pendapatan adalah 1.050.000 sedangkan harga pokoknya 840.000 kita bisa dapatkan dari laporan stok gitu ya ini contohnya nah ini adalah contoh ketupi utang dengan neraca jadi kalau kita punya ketupi utang kepada bapak asal dunia 120 bapak ibu B 80 maka total piutang akhirnya 200.000 maka di neraca akan oh sorry ini ini tadi ya yang kalau di slide semula itu di laporan stok itu kan kita tadi pakai angka yang pengeluaran 840.000 sebagai harga pokok kalau saldo barangnya ada 255.000 itu saldo akhir maka ini semua akan muncul di neraca ya total piutang muncul di neraca 200.000 nanti kalau kita mau lihat perinciannya di catatan 6 catatan peslaporan keuangan maka akan terdiri dari bapak A dan ibu B masing-masing 120 dan 80 nah nilai stoknya muncul di persediaan di neraca nah ini seperti ini hubungannya ini ini tentang hutang di ketupi hutang itu kita punya rincian supplier C kita hutang 100 supplier D 100 total hutang 200 maka di neraca muncul di kita punya hutang 200 ini contoh sederhananya ya begitu bapak ibu semuanya kalau bapak ibu pengen mendalami lebih lanjut bisa beli ini saya bukan jualan ya tapi saya hanya menginformasikan ada buku standar akutansi keuangan itu tidak mahal kok 50.000 aja dan yang etap itu 75.000 jadi kalau bapak ibu mulai belajar lah ya hal yang sama dengan perpajakan kita juga harus melek perpajakan jangan pasrah gitu aja ya kita tahu pengetahannya tapi pelaksananya bisa kita minta bantuan profesional yang ataupun staff yang lain nah yang terakhir adalah neraca serong adalah pekerjaan bagi Tuhan tapi ya berkenaan akan batu timbangan yang tepat ya jadi kita harus belajar membuat neraca dengan benar sehingga Tuhan disukakan ya kita tidak bermain-main dengan laporan kurang tapi kita benar-benar mempertanggungjawabkan semuanya dengan benar dengan baik terima kasih Tuhan memberkati bapak ibu semua dan kita semua selamat siang oke terima kasih bu Ira luar biasa pemaparannya yang nanya udah banyak nih bu tapi kita tahan dulu ya bu penanya masih banyak banget penanya nanti ibu Ira tetap disini ya bu bantu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang yang diajukan oleh peserta bu jadi kita akan bahas setelah sesi kedua ya bu terima kasih bu Ira luar biasa menginspirasi saya dapat masukkan demikian banyak hari ini oke bapak ibu sekalian tadi bu Ira sudah katakan bahwa kalau kita nggak punya laporan keuangan ya gawat kalau istilah saya tanpa laporan keuangan perusahaan Anda nggak bisa berkembang tadi bu Ira mengatakan hari ini setidaknya punya laporan arus uang dan arus barang pencatatan yang baik itu perlu ini pengeluaran ini pemasukan ketika itu terjadi nanti laporan keuangan bisa karena datanya ada nah biasanya orang datang konstrukan keuangan bu buatkan laporan keuangan ya datanya ada nggak? nggak ada pokoknya yang penting yang penting bikin gawat ya bu Ira oke itu nah oke bapak ibu sekalian kita akan masuk ke sesi kedua sebelumnya tadi bu Ira ada mengatakan soal laporan laporan penting dalam dalam sebuah bisnis tanpa laporan bapak ibu perusahaan nggak mungkin diinvest ingat banget ketika ada satu kita mendatangkan satu orang investor kemudian kita mengundang banyak pebisnis tapi akhirnya diinvest hanya satu orang bapak ibu satu sampai dua orang kenapa? mereka rata-rata mengatakan pak usaha saya ini bagus luar biasa pak percaya sama saya pak saya ini anak Tuhan pak laporannya ada nah justru itu pak nggak ada nah Anda mungkin nggak maju nggak mungkin jadi yuk kita berbenah hari ini per detik ini yuk berbenah karena tanpa berbenah usaha yang Tuhan sudah titipkan sama kita nggak akan bisa bertumbuh dengan baik oke kita akan beralih kenara sumber kedua tapi sebelumnya saya berikan inilah contoh bisnis proses bapak ibu inilah contoh bisnis proses sejak customer datang ya sampai customer itu ujungnya pulang gitu nah nanti pak video akan bahas banyak soal bisnis proses ini gitu dalam bisnis bisnis ristunya ya oke kita akan kenalkan pak video itu udah saya kenalkan ya beliau punya brand namanya kermes mario boro dan satu lagi punya bebek meropol oke pak video sudah bergabung selamat siang pak video ya shalom pak ya oke pak video tadi sempat putus ya pak karena internet lagi mungkin biasa di indonesia begitu hujan dikit goyang dikit langsung putus pak oke gak apa-apa pak jadi hati-hati akhirnya kita balik dulu pak kira dulu oke pak video kalau bicara soal bisnis bebek meropol sudah berapa lama sih pak pak video mengelola bisnis ini pak ya bebek meropol ini sudah berdiri sih sejak 2018 ya akhir jadi dua tahun pak bebek meropol sudah berdiri dua tahun pak dua tahun ya pak minta tolong admin untuk share slide bisa supaya nanti pak video bisa bantu jelaskan bapak ibu sekalian iya oke ini bicara soal bebek meropol mungkin bisa jelaskan dulu sebelum saya nanti pengen nanya banyak hal silahkan pak video ya ini bebek meropol itu brand baru kita jadi sebelumnya saya memang punya tiga brand yang dua di bidang kuliner yang satu di bidang jasa jadi memang background saya kita lebih ke dunia kuliner jadi ini brand baru saya namanya bebek meropol dan kita konsepnya sederhana konsepnya sangat simple sekali mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ke Solo sudah pernah tahu makan bebek meropol ini makanan kita sebut sebagai street resto jadi konsepnya adalah makanan pinggiran tapi kualitasnya kualitas resto makanya kita sebut sebagai street resto jadi ini jualannya di pinggir jalan tapi standarnya ini bintang lima ya pak ya oke lanjut pak milia silahkan ya standarnya meja ya jadi inilah yang disebut kita bebek meropol ini berdiri sudah benerin prosesnya dari awal dari mulai banyak hal yang kita betulin mungkin bisa langsung masuk ke SOP-nya ke next slide bisa masuk ke next slide atau saya sendiri bisa nah kita mesti sepakati dulu bahwa proses yang benar itu tidak akan mengkhianati hasil kalau kita hasil proses kita sudah betul dari awal itu pasti hasil kita akan mengikuti nah kita hari ini akan belajar mengenai proses yang benar dulu itu seperti apa next berikutnya mungkin pak Joko bisa kalau ada pertanyaan pak saya lebih senang dua arah pak nanti kalau ada pertanyaan pak Joko bisa mewakili teman-teman siap oke pak yang di luar sana ya oke pak ini kan ada kan ada empat cabang pak bapak buka awal lalu sampai sekarang udah empat cabang bagaimana bapak kok bisa baru buka dua tahun sudah punya empat cabang ya betul pak jadi kita memulai dengan proses yang betul itu dari satu cabang kita mulai betulin satu dulu kita betulin SOP nya kita betulin kita punya ambil datanya sehingga kita punya data itu pak jadi kita prosesnya satu-satu kita betulin semua sehingga satu-satu percayakan satu cabang dua cabang tiga cabang sampai sekarang kita masuk ke cabang keempat untuk Bebek Meropol ini oke pak kalau saya mau nanya gini banyak orang memang bisa buka cabang tapi nyatanya nanti tidak eksis jangka panjang karena setahu saya sebagai konsultan mereka tidak punya yang namanya bisnis proses dan tepatnya mereka tidak punya SOP nah kira-kira nih kisah sukses Pak Filio ini membuka empat cabang dalam waktu dua tahun dan hari ini sudah mulai dibuka peluang usahanya kira-kira apa silahkan di share pak ya betul pak mungkin bisa next slide nya dulu nah hari ini kita mau buka-bukaan pak seperti yang tadi pak Joko awal tadi bilang mungkin bisa ganti next slide next slide kita mau buka-bukaan itu apa sih yang menurut saya pengalaman saya 8 tahun berada di bidang kuliner itu saya memperhatikan dalam hal apa aja bisnis kuliner ini atau bisnis ini bisa terduplikasi atau bisa prosesnya baik sehingga karena proses ini baik bisa terduplikasi dengan baik pula nah ada tujuh poin atau ada tujuh hal yang penting yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah marketing yang kedua ini marketing ini penting karena untuk mendatangkan omset ya kurikulum ini untuk membentuk karyawan-karyawan baru job desk untuk mengetahui tugasnya apa aja setiap karyawan sistem itu untuk supaya alurnya bisa jelas SOP yang jelas SOP itu aturan pekerjanya harus melakukannya seperti apa dan rasio dan yang terakhir adalah HPP saya tertarik dengan tujuh proses yang Bapak lakukan dalam konteks duplikasi bicara soal duplikasi atau multiplikasi pasti ada sebuah proses yang benar saya tertarik dengan kata disini ada kata SOP SOP adalah Standard Operating Procedure oke kira-kira SOP seperti apa sih yang Pak Filioni punya karena kan banyak sekali orang kadang-kadang pengalaman saya itu SOP-nya nggak jelas Pak sehingga salah nih misalkan ngomong sama OB bilang katanya SOP-nya bersihkan ruangan saya sampai bersih besoknya bersih benar tuh Pak ternyata dimasukin dulu semua Pak nah kira-kira SOP-nya Pak Filioni kayak apa nih Pak Filioni silahkan Pak betul jadi SOP ini memang harus terukur kalau kita di dunia kuliner itu kita gramasi jadi semua dalam bentuk gram semua dalam bentuk liter jadi semua kita timbang dan kalau hari ini saya bilang ada tujuh proses mungkin hari ini kita nggak bisa ngomong semuanya tapi kita akan bahas hanya tiga poin yaitu SOP rasio dan HPP Pak kita akan fokus ke tiga poin penting ini pebisnis banyak butuh ini Pak oke silahkan Pak Filioni kalau marketing mungkin orang sudah bisa di sana job desk membagi tugas juga sudah ada tapi kadang-kadang mereka masih bingung antara SOP dan rasionya itu gimana Pak Filioni saya mau nanya satu hal Pak soal SOP Pak saya coba mau dicontohkan langsung to the point saya tembak Pak Filioni Pak cara bikin sambal yang ber-SOP dengan bikin sambal yang ber-SOP itu kayak apa Pak nah itu dia jadi contoh contoh kasus misalnya sambal ya sambal itu kalau SOP yang biasa misalnya sambal diulek hanya diulek saja dengan garam secukupnya dengan cabai yang kira-kira gitu lah itu gak boleh jadi namanya SOP itu harus detail misal garam berapa gram garamnya misal kasih minyak minyaknya berapa liter gitu oke jadi semua harus bener-bener tercatat dengan rapi misalnya minyak itu dikasih cabai cabainya berapa kilo nah itu adalah betul gramasinya harus jelas Pak jadi ini pengalaman yang pertama itu dari orang tua itu SOP-nya belum ada jadi pada saat saya gak ada maka rasanya amburadul harus ada kita yang membuat sendiri jadi waktu memproduksi memproduksi ayam memproduksi bahan-bahan semuanya itu hanya dengan kira-kira nah begitu pindah tangan ke sayap beda tangan beda rasa gitu sama-sama nah itu yang gak boleh di bisnis kuliner ya Pak Pak Wilio itu tahu saya Pak ini saya sering kalau saya seminar soal SOP ini saya selalu bilang sama teman-teman jadi kalau kita beli buku resep itu kenapa jarang jadi saya tanya ke mereka kenapa karena mereka tadi benar kata Pak Wilio pakailah garam secukupnya kalau orang Surabaya pakai garamnya banyak kalau orang Jogja pakailah gula secukupnya gulanya 3 sendok semuanya manis jadi ngebeda benar itu kadang-kadang kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan mereka yang berada di dunia kuliner jadi kayak misalnya yang kita lakukan ya seperti gambar yang di slideshow teman-teman lihat kita bisa lihat satu bebek itu cara motongnya itu sudah ada standarnya motongnya berapa ketebalan motongnya terus timbangannya berapa bahkan peralatan dan perlengkapan di setiap cabang itu sama supaya apa supaya pada saat kita training dengan peralatan yang sama mereka dilepas di outlet yang berbeda mereka sudah siap karena peralatan dan perlengkapannya sama gitu jadi dari pisaunya sama dari cintong kalau mungkin teman-teman di slide bisa lihat di sebelah kanan paling atas cintongnya buat ngambil bebek itu sama di semua cabang itu semuanya sama gitu nah ini adalah salah satu SOP semakin SOP itu detail itu semakin bagus gitu jadi bahkan cara motong kemangi pun sama antara S1 dengan yang lain itu kemanginya bentuknya sama nanti kalau ini membangi nasi juga nasinya sama gitu jadi benar-benar kita antara satu outlet dengan outlet yang sain itu memiliki standarnya baku pak oke Pak Filio saya mau nanya banyak pebisnis yang sering nanya begini pak gimana cara kontrol nasi pak nasi itu kan susah masa saya harus ngeliatin nasi satu persatu setiap hari dia sehari masak berapa nah coba pak kasih tip untuk nasi pak saya nasi itu satu kilo bisa untuk berapa nah itu coba pak dijelaskan kepada teman-teman disini supaya teman-teman yang mau bisnis kuliner ini sadar bahwa bisnis itu gak sekedar cari duit bahwa ada persiapan sistem yang harus benar mohon gue pak betul jadi itu kita masuknya sebagai sebenarnya di rasio pak nanti pak jadi sebelum kita dapat rasio kita mesti tahu gramasinya dulu jadi ini adalah sampel atau contoh apa yang disebut dengan SOP jadi kalau nasi itu nasi itu kita timbang berapa beratnya bahkan lebar daun pun kita timbang kita ukur lebar daunnya itu berapa standarnya karena kita sudah punya standar saja kita masih di lapangan masih kejadiannya masih belum sesuai kadang-kadang jadi kita sudah punya standar seperti ini nanti di lapangan sudah berbeda lagi nah itu kalau kita punya standar apalagi kalau nanti kalau kita gak punya standar pak wah tambahan buradul makanya kita bikin setiap standar ini sedetail mungkin jadi ayam misalnya itu berapa gram atau bebek itu berapa sih nanti kalau sudah dimeropol atau sudah dicincang berat yang harus digoreng satu porsinya berapa nah itu ada gramasinya nah di gambar teman-teman ada empat kolom kotak itu salah satu SOP karena saya orang visual saya lebih suka semuanya dalam bentuk gambar makanya hari ini slide show-nya gambar-gambar semua ya pak ya karena saya orang visual bagi saya visual ini gampang sekali untuk ditangkap orang lihat gambar ini gak usah baca tulisannya mereka sudah ngerti seperti gambar kol kol goreng itu satu kol jadi berapa porsi nah itu sudah ada pembaginya oh sekian porsi atau gambar ayam di dalam ayam itu ada berapa tulang yang harus diambil itu sudah ada gambarnya sehingga karyawan mungkin gak harus apalagi kalau kita punya staff yang menengah ke bawah ya itu mereka lihat tulisan udah pusing pak apalagi lihat angka nah jadi kita solusi kita kita lebih mengedepankan gambar SOP itu dalam bentuk gambar gitu sehingga orang begitu siapapun bahkan dari mereka yang level terbawah mereka lihat SOP ini mereka sudah bisa melakukan hal yang sama gitu jadi sebenarnya SOP ini ya oke pak Filih saya mau tanya gini contoh ya kalau kita bicara soal balik lagi ke topik itu ada ada bebek yang dipotong pertanyaan saya apakah pak Filih itu juga punya rasio bahwa satu ekor bebek itu harus jadi berapa porsi apakah punya karena kalau gak punya kontrol pak Filih pasti banyak bocor sehingga pemasukan tinggi tapi ujungnya bukan untung tapi buntung betul pak rasio sangat penting jadi apa namanya mungkin di slide berikutnya bisa di next di next dulu nah ini sebelum saya masuk ke rasio itu seringkali untuk kita mendapatkan rasio kita butuh data yang tepat nah data ini butuh pencatatan seringkali karyawan kita itu ngeles apa ya berkelit gitu alesan alesannya begini pak pak kalau saya banyak nulis-nulis data berhenti untuk nulis-nulis data sayang pak omsetnya hilang pak alasan alasan sehingga data itu tidak pernah dibuat kalau data itu tidak pernah dibuat ya omset kita kita tidak pernah tahu data kita kita tidak bisa dapat data rasio nya kita gitu sehingga tidak bisa kita akan open mind ke teman-teman semua kalau teman-teman ditanyai saya teman-teman pilih mana next antara kanan atau kiri omset 200 juta atau omset 100 juta saya pilih yang 200 pak nah jadi karyawan saya waktu pertanyaan karyawan seperti itu saya langsung open mind ke dia seperti ini ini omset kita 200 juta atau pilih omset 100 juta pilih 200 pak tapi coba next berikutnya tapi kalau omset kita 200 juta profitnya cuma 10% karena HPP nya membengkak atau pilih omsetnya cuma 100 juta tapi profitnya bisa maksimal 20% HPP nya bisa bagus hasilnya sama-sama 20 juta next nah hasilnya sama-sama 20 juta net profitnya tetapi yang satu omsetnya besar artinya apa membutuhkan energi yang besar hanya karena tidak mau menulis data hanya karena tidak mau menulis memasukkan data-data tersebut tapi beda dengan omset yang 100 juta omset 100 juta dia hanya memasukkan data sehingga kita bisa tahu rasionya gitu nah ini ini adalah pentingnya sebuah data pentingnya sebuah data oke Pak Vilio saya sekarang mau tanya Pak Vilio saya mau kejar lagi kalau kita bicara karyawan karyawan itu kalau saya tahu perusahaan-perusahaan yang besar perusahaan-perusahaan yang dia sudah major itu dia pasti punya standar rasio karyawan bahwa artinya dengan omset sekian itu karyawannya harus sekian apakah Pak Vilio juga jalankan demikian betul begitu kita setelah kita dapat omset ini mungkin bisa di next setelah kita mendapatkan data kita itu kita baru dapat namanya perbandingan rasio rasio cara menghitungnya gimana gampang next kita contoh kasus gula oh gula itu ini yang disebut rasio ya jadi rasio itu adalah perangka perbandingan misal 1 kilo gula harus jadi berapa porsi kalau contoh kasus misalnya 1 kilo gula harus jadi 20 porsi 1 ekor bebek harus jadi 4 porsi 1 kilo ini beras nih salah tulis nih 1 kilo beras harus jadi 12 porsi misalnya nah jadi ini adalah perbandingan begitu juga dengan karya apa karyawan kita jadi kita mesti punya rasio karyawan kita itu 1 karyawan itu harus menghasilkan omset berapa baru mereka boleh minta tambah karyawan jangan sampai nanti kita sudah yakin dengan oh ini saya kasih 5 orang cukup tapi mereka selalu bilang kurang pak orangnya kita harus tambah pak kita mesti tambah lagi pak nah itu tidak bisa karena kita tidak megang rasio kita tidak megang data sehingga pada saat karyawan minta orang ya kita tambahin lagi minta lagi kita tambahin lagi akhirnya pak karyawan nyanggur-nyanggur karyawan tidak bisa bekerja dengan baik kelebihan karyawan akibatnya biaya kita jadi boncos jadi membengkak jadi kita mesti punya rasio terutama kayak tadi pak menjawab pertanyaan pak Joko bebek pun juga kita punya rasionya oh 1 ekor bebek kalau dijual akan menjahiskan sekian porsi atau nanti kalau saya mengirimi 10 ekor bebek berarti akan menghasilkan omset sekian nah itu kita sudah ada rasionya sehingga karyawan enggak enggak apa ya enggak bisa kita kita enggak bisa dihapusi karena kan kita kalau satu cabang kita bisa nungguin pak tapi begitu kita punya beberapa cabang maka kita mesti melihatnya dari data nah pengalaman saya saya selalu melihat dari data satu dari data rasio yang kedua dari data HPP target HPP nah ini bisa berikutnya lagi oke Pak Filio saya terjemahkan dulu teman-teman tadi Pak Filio katakan diapusi diapusi itu dibohongin teman-teman oke Pak Filio saya mau nanya kalau tadi seandainya dikatakan gula satu kilo gula menjadi sekian satu kilo beras jadi sekian apakah berarti itu bahwa Pak Filio melakukan stok itu setiap hari karena banyak pebisnis mengatakan ini saya kalau mau stok setiap hari saya enggak mau Pak Capek nah apa komentar Pak Filio untuk pebisnis yang punya prinsip seperti itu nah betul jadi memang satu prinsipnya kita mesti konsisten sama seperti pencatatan keuangan tadi di sesinya Bu Ira itu kuncinya cuma satu yaitu konsisten kita mesti konsisten untuk controlling HPP kita kita mesti controlling apa namanya rasio kita jadi kalau misalnya setiap outlet kalau HPP itu kita kontrol setiap hari saya kontrolnya setiap bulan begitu ya jadi kalau dulu kita kontrol itu setiap bulan akibatnya apa pada saat setiap bulan sudah kelewat HPP membengkak kita sudah enggak bisa sudah terlanjur sudah terlambat wah sudah membengkak sudah setiap ternyata kita enggak boleh kontrol HPP ya enggak bisa kontrol HPP itu setiap berapa menghasilkan berapa besoknya kipu sekian omsetnya sekian berdasarkan hijau aman nanti kalau sudah memengkak sedikit kita coret kuning tapi kalau sudah bahaya atau membengkaknya terlalu banyak maka kita coret merah wah ini perlu perhatian khusus nah jadi sehingga SPV akan kontrol lebih lagi nah misalnya kalau ini contoh HPP next bisa di next nah ini misalnya contoh HPP next nah ini dia ini saya lingkari yang HPP itu itu adalah target HPP ini adalah contoh aja ya jadi HPP itu tidak boleh lebih dari 75% misalnya kita sebut sebagai sebuah angka 75% artinya setiap hari itu kita kontrol HPP mereka sudah tembus belum kalau HPP itu sudah mulai tembus melebih tembus berarti kita mesti bilang ke karyawan-karyawan ini HPP mu tembus ada sesuatu yang salah ada sesuatu yang boros kamu lakukan ada sesuatu yang terbuang nah itu sehingga kita di kantor atau kita di rumah pun kita bisa kontrol mereka setiap hari jadi kalau di laporan keuangan saya seringkali pantau nya tiga hal yang pertama lingkaran paling atas yaitu yang HPP lingkaran kedua adalah operasional yang lingkaran tengah itu ya itu adalah beban-beban operasional apakah beban operasional ini jadi tembus atau sesuai atau sudah masuk akal atau belum nah kalau belum kita lihat lagi rasio nya kira-kira masuk akal gak beban operasional itu yang terakhir baru net profit kalau memang sudah HPP nya bagus ini apa beban operasionalnya sudah bagus HPP pasti jadi bagus juga itu oke Pak Filio jadi pebisnis yang baru mulai bisnisnya berarti dia harus melakukan riset dulu Pak ya contoh nasinya jadi berapa porsi ayamnya kalau di suir jadi berapa kemudian tempenya dipotong jadi berapa sehingga tahu modelnya jadi tanpa tanpa data yang benar mereka tidak bisa bisnis betul Pak ya betul jadi bisa cuman mereka tidak bisa termultiplikasi jadi mereka tidak bisa buka dua buka tiga karena kalau satu masih bisa kita sendiri hadir disana kita tungguin kita lihatin kita benar-benar pantau satu orang ya bisa tapi kalau kita mau berbicara besar kita mau berbicara mengenai multiplikasi nah ini mesti punya data jangan sampai nanti kita kejadian tadi diapusi atau kita diboongin sama karyawan kita bilangnya orangnya kurang-kurang ternyata orangnya sudah lebih-lebih disana sudah nganggur-nganggur karena kita tidak megang data standar orang yang kita butuhkan itu berapa bisa jajah satu orang mewakili omzet 1,2 juta misalnya atau 1 juta atau 1,5 atau bisa 2 juta misalnya sehingga pada saat omzet itu belum mencapai sekian maka orang tidak boleh minta kita tambah orang lagi kurang lebih seperti itu Pak jadi intinya gini dalam berbisnis Pak Filio ini benar-benar semuanya hitung jadi tidak ada sesuatu yang pakai feeling semuanya data pasti SOP-nya jelas proses bisnisnya jelas kemudian tadi juga apapun pencatatan kontrol rasionya juga jelas sekarang pertanyaan saya Pak untuk para pebisnis contoh kalau kita bicara soal merica penggunaan merica merica itu kalau timbang susah banget ini caranya gimana misalkan bumbu yang lain anggaplah merica garam bagaimana caranya agar dalam HPP nanti fix itu benar bahwa penggunaan garamnya itu tidak cuma satu jumput atau pakai gelas agak munjung agak ke atas bahasa jawa atau agak cekung atau cembung itu bagaimana Pak Filio ngalamin ini silahkan kalau kita karena kita masuknya ke produksi besar jadi satu kali masak itu kita bisa 30-50 ekor sehingga merica itu bukan merica yang kayak Chinese food kalau Chinese food kan dia sedikit karena per porsi kalau kasus di saya itu kasusnya satu kali produksi itu kita 30 ekor jadi pemakaian mericanya langsung kelihatan digramasi tapi bagi teman-teman yang bisnisnya di bidang Chinese food atau yang porsi personal tetap harus bisa dihitung untuk merica itu berapa beratnya oke Pak bicara soal sambel bahwa semua cabang Pak Filio katakan sambelnya pasti segitu bebeknya segitu jadi bukan karena nanti tukang tukang gokarnya bilang Pak itu kok kayaknya dikit ditambahin dikit atau Pak sambelnya mentak dobel nah itu boleh gak sih dalam bisnis sebenarnya nah seringkali kalau kita masih belum kuat di SOP kadang-kadang kita masih dibanding-bandingkan satu cabang kita dengan cabang yang lain masih kejadian gak sih tempat kita kadang-kadang masih kejadian juga jadi kita sendiri pun juga masih memperbaiki diri karena SOP aja kita sudah ada kenyataan di lapangan mereka seringkali males untuk nimbang atau mudah menganggap enteng jadi kadang-kadang masih tidak sesuai dengan SOP tapi kalau kita sudah ada SOP kita sudah bisa negur pakemnya itu ada ini loh seharusnya oke jadi ketika ketika kita sudah punya aturan ketika kita punya SOP karyawan makan pelanggaran jelas gitu Pak ya jadi jangan sampai gini loh nanti cabang A ini karena orangnya baik kayaknya orang ini bisa ditekan mas itu kedikitan mas oh iya iya maaf saya tambahin tapi kalau ditambahin ternyata HPP ini yang jebol ya HPP pasti jebol oke Pak Willio bicara soal balik lagi topik tadi ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman sambal itu kan bahan bakunya macam-macam kemudian jadilah satu sambal kemudian sambal itu dibagi-bagi apakah Pak Willio tahu harga harga HPP satu bungkus sambal per satu bungkus nasi bebek itu tahu Pak gimana Pak tahu Pak kita mesti tahu Pak ya itu yang disebut dengan HPP per porsi jadi pada saat satu sajian porsian bebek itu kita bisa menghitung satu porsi itu sambal itu berapa bahkan timun kemangi atau lalapan di sampingnya itu kita juga bisa menghitung perupiahnya berapa sehingga kita bisa tahu satu satu porsi itu kita mendapatkan profit berapa itu oke kalau kita lihat di gambar timun misalnya timun itu potongannya ya sama seperti itu kemangi potongannya juga sama sehingga kita ada standar kemanginya itu berapa beratnya saya jadi ingat Pak lihat gambar ini jadi kalau saya pernah makan di satu tempat makan itu kacang panjangnya hari ini panjang-panjang besoknya pendek-pendek tergantung kebaikan hati karyawannya itu pasti perusahaan ini tidak punya SOP saya jamin tapi Pak Willio sudah punya standar yang jelas ada timbangan nah contohnya itu Pak cara potong bebeknya itu bisa gitu nah itu berarti sendoknya Bapak distribusikan ke cabang-cabang dan sendoknya kalau hilang harus mentak ganti gitu kurang lebih ya betul jadi contoh kasus gambar di kanan atas itu terlihat ada sendok misalnya nah sendok itu itu akan sama di semua cabang termasuk jepitan itu juga akan sama di semua cabang sehingga pada saat mereka menjepit atau mereka menyendok mengambil sendok mengambil satu takaran itu akan sama di semua cabang kecuali mereka tidak ikut dengan SOP seringkali itu nasi Pak kadang-kadang nasinya mereka nasinya terlalu banyak pada saat nasinya diberi terlalu banyak dagingnya diberi yang sama sesuai SOP maka akan terlihat lebih sedikit jadi kadang-kadang kita mesti hati-hati dengan di lapangannya oke wah menarik Pak Willio ini menarik banget tapi kita waktunya kayaknya sudah itu Pak Willio materinya sudah habis atau masih ada sudah habis Pak Pak Willio kalau gitu kita berhenti sebentar Pak Willio tetap disini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab Pak Willio nanti Pak Willio akan akan saya ajukan pertanyaan dari narasumber Bapak Ibu sekalian saya akan buka pertanyaan dari dari teman-teman semua yang ikut dalam kelas sum hari ini Bapak Ibu sekalian yang belum ngirim pertanyaan dapat langsung kirimkan pertanyaan ke link yang ada di kolom chat silahkan di chat di sana dan Bapak Ibu bisa bertanya bisa bertanya ke Bu Ira bisa bertanya ke Pak Willio silahkan saya akan bacakan pertanyaan pertama dulu pertanyaan pertama ditujukan ke Bu Ira Bu Ira ada pertanyaan Bu Ira Bu Ira kenapa formulir kasbon keluar dan formulir bukti kas keluar dipisah maksudnya kenapa disarankan untuk menggunakan kedua form tersebut Bu sekaligus silahkan Bu Ira ya Pak Joko terima kasih Pak Joko nah kasbon keluar itu dipakai saat ini sifatnya hanya sementara jadi cuman kasbon dulu deh saya ambil atau pinjam dana perusahaan bukan pinjam ya saya kebon dulu dana perusahaan misalnya 5 juta untuk beli spare part kan saya belum tahu persis harga spare partnya berapa total habisnya berapa ataupun untuk beli alat tulis nah kasbon itu dipakai pada saat kita belum tahu persis dana yang akan terpakai berapa jadi istilahnya ngebond dulu nanti kalau sudah kita bisa mempertanggungjawabkan sudah selesai transaksinya kita kasbon 5 juta habisnya 4,6 tadi contoh saya berarti kan kita kembali ke perusahaan dengan nih tadi saya bawa uang 5 juta saya sudah belanja spare part nilai 4,6 sehingga ada sisa 400 ribu jadi saya kembalikan ke kasir 400 ribunya lalu kasir membuat bukti kas keluar 4,6 karena 400 ribunya dia sudah kembali nah bukti kasbon keluar yang 5 juta harus disobek dimusnahkan saat itu oleh si yang kasbon tadi ya jadi buktinya bukti dia kasbon 5 juta sudah hilang kalau enggak bisa salah gunakan oleh si kasir gitu pak oke Wira pertanyaan kedua jika perusahaan masih dalam tahap pengembangan dan kurang modalnya perusahaan lalu pinjam modal dari owner atau pihak lain bagaimana mencatatnya bu lalu untuk perusahaan yang di bawah 2 tahun dasar penghitungan pajak rugi laba atau dari omzet jadi pertanyaan pertama dulu aja bu mungkin jadi bagaimana kalau kurang dana pinjam dari owner itu nyatetnya gimana bu oh kalau pinjam dana ya berarti dicatat sebagai hutang ke pemegang saham begitu ya itu bisa dimasuk di kewajiban lancar kalau mau dikembalikan dalam waktu setahun atau masuk dalam kewajiban jangka panjang kalau mau dikembalikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun jadi berlaku juga untuk pihak lain enggak hanya owner pihak lain juga berlaku ya betul lalu berikutnya dasar perhitungan pajak untuk perusahaan di bawah 2 tahun bagaimana untuk perusahaan di bawah 2 tahun tergantung tergantung omzet jadi kalau omzetnya misalnya belum sampai 4,8 miliar dia bisa pakai PP nomor 23 tahun 2018 yaitu bayar setengah persen dari omzet kalau ini dari omzet tapi kalau perusahaan itu walaupun belum 2 tahun tapi omzetnya sudah lebih dari 4,8 maka dia pakai perhitungan pajaknya dari laba rugi tidak boleh pakai PP 23 tahun 2018 tidak boleh yang bayar setengah persen itu kalau yang PP 23 itu bayar setengah persen dari omzet pemerintah tidak urusan perusahaannya mau laba mau rugi terserah pokoknya 9% dari omzet simple tapi kalau omzetnya sudah lebih dari 4,8 miliar setahun harus pakai laba rugi normal kalau percayaan normal terima kasih alaki untuk Bu Ira lagi ini jika perusahaan kecil dengan jumlah karyawan sedikit terutama untuk bagian administrasi dan keuangan kurang lebih 3 orang saja bagaimana menanggulangi keterbatasan karyawan dengan banyaknya pencatatan dan pertanggung jawaban yang harus dilakukan ini mungkin tips praktis dari Bu Ira kalau karyawannya sedikit berarti mesti diantasi dengan teknologi dengan komputer misalnya kalau memang sudah tidak cukup ya mau tidak mau harus tambah karyawan karena disini kan seperti apa ya kita itu menambah penjaga untuk aset kita kalau transaksinya kita makin banyak ya mau tidak mau kita harus cari penjaga makin banyak karena penjaganya itu kan staff-staff yang mencatat itu oke jadi kalau Bu Ira laporan ini butuh orang yang jagain kalau Pak Afilio tadi butuh nambah orang untuk jualin gitu ya oke oke ini ada pertanyaan yang mungkin sudah dibahas jadi Bapak-Ibu sekalian kita sudah bahas berkali-kali tapi tidak apa-apa saya ditanyakan Bu Ira lagi Bu jika perusahaan membeli software apakah termasuk aset Bu dan apa nih contohnya software yang bisa dipakai yang gratis itu apa Bu silahkan Bu ya kalau beli software bisa dicatat sebagai aset masuk kategori aset tidak lancar dengan aset tidak berwujud ya namanya kalau software itu bisa dicatat sebagai aset tidak berwujud sih nah kalau tadi cari software yang gratis gitu ya Pak ya ya ada yang cari software gratis itu apa softwarenya yang cocok software yang gratis setahu saya tidak ada Pak tidak ada kecuali mau pakainya yang itu uji coba atau Excel software itu kan keterangan memberikan kita masa uji coba gitu ya tapi ada limit transaksinya gitu ya kalau dulu kita pakai Zoom itu 40 menit gratis lewat dari itu kan bayar gitu ya Pak oke thank you tapi ada yang bayar bulanan Pak oh ya ada bayar bulanan pakai cloud itu ada yang di 200 ribu per bulan tapi pakai cloud simpennya gitu oke nanti silakan Bapak Ibu sekalian nanti sesi berikutnya dalam berikutnya ada beberapa nanti kita akan sharing seputar itu juga oke jika karyawan Bu tidak dapat menjalankan SOP ya lalu bagaimana caranya agar karyawan sebut kita bisa berubah Bu mau menjalankan SOP nah ini faktor people Bu nah Bu Ira ini kan banyak nanganin sejumlah perusahaan people-nya ini kan selalu jadi masalah gimana Bu tipnya dari Bu Ira kalau saya biasanya ya saya jelaskan itu dari tujuan Pak jadi saya kalau ke staff gitu saya tidak menjelaskan hanya kamu lakuin A, B, C, D enggak tapi saya ceritakan dulu tujuannya kita melakukan ini itu mau apa sih tujuannya apa hasilnya apa gunanya apa jadi supaya orang itu bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dengan lebih ngerti arahnya gitu ya jadi kalau bahasa saya itu ya jangan cuman hanya dilihat apa yang di depan mata hanya pakai kacamata kuda tapi esensi dari perintah itu apa misalnya gini Pak contoh yuk kita beberes arsip gitu nah tadi kan seperti contoh Pak Joko yang kalau bersih-bersih itu tadi dimasukin semua gitu ya Pak kalau misalkan beberes arsip gitu beberes arsip saya jelaskan tersebut saya yang namanya beberes arsip adalah tidak hanya meneliti atau memilah atau membersihkan tempat arsipnya merapi-rapikan bukan hanya itu tapi kalau beberes arsip tujuan besarnya adalah kita memilah mana arsip yang masih terpakai mana yang tidak sekaligus disitu kita beresin tempatnya bersihin tempatnya urutin dan sebagainya jadi tujuan gedenya selalu saya sampaikan gitu ya oke Bu Ira thank you Bu Ira Bu Ira saya lanjut ke Pak Filio sebentar Bu ada pertanyaan Pak Filio Bu Ira masih ada juga Pak Filio saya ingin bertanya resep pembuatan bebek misalnya siapa aja sih yang boleh tahu terus resepnya bagaimana supaya resep ini tidak dicuri nah ini bicara soal bagaimana bisnis proses Pak Filio nih Pak pemecahan ya Pak bagaimana silahkan Pak Filio ya itu menarik itu seringkali ditanyakan sama teman-teman juga kalau sesama kuliner mereka akan tanya hal yang sama gimana sih terus yang buat kan gak kamu bro jadi gimana caranya supaya supaya tidak ketahuan gitu jadi di tempat saya itu untuk produksi itu dipecah Pak jadi ada barang kering ada barang basah sama proses di tempat lokasi yang berbeda sehingga di rumah saya sendiri saya membuatnya barang kering di rumah produksi kedua itu barang basah di produksi ketiga itu adalah barang campur jadi dari barang kering dicampur dari bumbu basah bumbu basah bumbu kering dicampur jadi diolah jadi bumbu bebek jadi satu dengan yang lain itu mereka tidak terkoneksi mereka tidak apa ya tidak saling kerjasama tidak dekat jadi untuk mereka bisa menyatukan tiga ini cenderung lebih sulit itu kalau saya seperti itu jadi kita pecah bumbunya menjadi bumbu kering bumbu basah dan cara pengolahannya oke jadi Bapak Ibu poinnya adalah dipisah-pisah ya tapi yang boleh dipisah-pisah proses produksi Bapak Ibu kalau keuangan jangan dipisah-pisah pencucian uang ya Bu Ira oke ini sedikit beda oke oke pertanyaan ke Bu Ira Bu Ira jika ingin dipindahkan aset gudang dari pribadi ke perusahaan biaya-biaya apa saja yang akan muncul dan apakah harga transaksi adalah harga saat beli oleh saat dibeli oleh pribadi dan tercatat di SPT atau harga pasar saat terjadi transaksi silahkan Bu ya kalau ada transaksi antara perorangan dengan perusahaan ya Pak entah itu online entah apa ya pakainya harga pasar harga pasar saat harga pasar saat transaksi bukan berdasarkan harga beli awal mula begitu nah itu jual-beli biasa atau bisa juga aset yang diserahkan ini sebagai tambahan modal kalau jual-beli biasa kan berarti dari perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk si pemilik tapi kalau sebagai setoran modal ya berarti modalnya diakui sebesar harga pasarnya itu tapi perusahaan tidak mengeluarkan dana bagi si pemilik dan apakah selain dicatat sebagai jual-beli bisa juga sebagai tambahan modal bagi pemegang saham boleh nggak bagaimana itu boleh Pak jadi pada waktu jual-beli perusahaan mencatatnya itu sebagai aset dari sudut perusahaan ya Pak nah sisi sisi lainnya adalah entah itu ada kas dan setara kas keluar atau itu dicatat sebagai modal ya Bu Ira banyak lagi pertanyaan untuk Bu Ira contoh laporan keuangan yang diberikan adalah untuk toko atau retail bagaimana kalau untuk pekerjaan jasa Bu kebetulan ini yang nanya Pak Budi Muljanto dari perusahaan jasa bagaimana Bu bedanya apa nih Bu sebenarnya bedanya hanya di nama transaksi ya Pak kalau tadi misalnya penjualan tunai penjualan kredit atau area tadi saya contohkan nah ini kalau jasa ya sama misalnya pendapatan jasa desain nah kalau ini kontraktor berarti pendapatan apa kontraktor kontraktor itu bisa menurut setelah selesai semua baru diakui sebagai pendapatan biasanya pembangunan konstruksi itu kan ada tahapan-tahapan ya Pak 20% 30% bisa diakui setelah semuanya selesai 100% selesai baru kita akui atau menurut tahapannya jadi bisa total atau bisa berdasarkan pembagian terminnya Bu betul nah kalau pembagian termin itu biasanya yang agak sulit adalah memisahkan costnya karena biasanya kontraktor sudah jalan terus terus dia costnya misalnya sampai dengan 40% nah sementara terminnya dibayarnya mungkin di 30% atau 50% nah ini memisahkan costnya yang supaya di tahap yang sama itu yang agak sulit lebih enak pakai yang diakuinya setelah selesai semua iya Pak kalau itu kalau ini milik sendiri ya lebih enak disitu ya lebih real gitu iya lebih mudah ada pertanyaan lagi bagaimana dengan PPN untuk penjualan ke instansi pemerintah apakah bisa dimintakan bukti potong atau kita harus tanggung PPN ke pemerintah itu biasanya dipungut ya dipungut oleh pemerintah nah kita dapetnya adalah bukti potongnya gitu Pak bukti potong dari pemerintah itu tapi memang tidak dipungkiri minta bukti potong bukti PPN dari pemerintah itu tidak gampang biasanya butuh waktu berbulan-bulan dan kita harus aktif minta jadi intinya sebenarnya tetap ada ya Bu cuman soal masalah ininya agak lama agak lambat gitu ya Bu ya kita dipotong kita dipungut jadi PPN-nya tidak dibayarkan kamu dapat bukti potongnya ya Bu minta bukti potongnya ini yang lama ya Bu bukan bukti potong tapi bukti setoran pajak PPN-nya itu oke bukti setornya ya oke biasanya kan kita dapat uang dari konsumen retail terus uangnya kita setorkan ke pemerintah gitu nah kalau ini kita tidak dapat uangnya tapi kita dapatnya bukti setorannya itu oke terima kasih Bu Ira saya akan ke Pak Filio Pak Filio apakah rasio antara jumlah staff dan jumlah transaksi yang ada jadi contoh satu staff accounting itu biasanya mampu menanganin 300 transaksi per hari dengan dalam jam kerja nah pengalaman Pak Filio untuk menangan ini sebenarnya irisan antara Pak Filio dan Bu Ira ya tapi nanya ke Pak Filio nanti Bu Ira boleh tambahkan Bu artinya rasionya bagaimana Pak apakah satu orang ini bisa menanganin sampai 300 pencatatan per hari enggak karena saya lihat Pak Filio itu sehari kan yang datang berapa customer Pak kurang lebih 350an sehari 350 ya street food oke nah gimana Pak silahkan jawab Pak jadi begini untuk menghitung rasio kemampuan orang itu berapa sih nominalnya karena setiap perusahaan itu kan punya rasionya masing-masing setiap perusahaan punya rasionya sendiri-sendiri misalnya saya di perusahaan kuliner berbeda halnya dengan mereka yang bekerja di perusahaan jasa itu rasionya sudah pasti berbeda nah bagaimana pertanyaannya kan berarti bagaimana cara mengambil rasio karyawan ini harus bisa menangani berapa yang pertama adalah kita mensimulasikan omsetnya dulu kita kira-kira setiap hari itu kita menghasilkan omset berapa nah dari omset berapa ini kita akan ketahuan satu hari itu berapa transaksi yang bisa kita dapat nah dari transaksi ini kita ketahuan berapa orang yang butuh berapa orang untuk mengerjakan transaksi ini nah itulah kita sebut sebagai rasio kalau kita sudah ketemu itu oh ternyata kita dengan 350 transaksi itu cukup dengan 7 orang atau 8 orang nah itulah rasio jadi dari data lah Pak dari data baru kita tentukan ya Pak video ya betul dari data dulu pertanyaan yang sama ke Bu Ira mungkin Bu Ira lebih banyak nanganin banyak industri ya Bu kira-kira Bu kurang lebih satu orang accounting Bu itu bisa melakukan input kurang lebih kurang lebih gampangnya gitu ya transaksi berapa sih Bu kurang lebih mohon gue Bu Ira kalau disamaratakan agak sulit ya Pak karena itu digantung kompleksitas perusahaan itu misalnya begini input penjualan kalau penjualan itu cuma isinya rinsor sabun dan sebagainya itu mungkin lebih cepat gitu ya retail lebih cepat ya tapi seandainya inputan itu kita mau membentuk database jadi pada waktu input ini piutang nih piutang kepada si ACD lalu disitu juga di input bakal jatuh temponya kapan NPWP-nya berapa apa alamat penagihan ataupun dan sebagainya itu akan buat lebih kompleks misalnya tadi ada garansi kalau ini kita input dengan ada pakai database gitu ya Pak ya jadi tidak bisa di di satu ambil patokan satu orang itu misalnya berapa belum lagi proses mengecekan itu yang juga makan waktu orang input itu kan tidak hanya sekedar input tapi dokumennya mesti dicek perkaliannya nama barangnya ini bener atau enggak kodenya misalnya atau apapun misalnya kita terima tagian mesti kita cek apakah harga yang dia tagikan ke kita sama dengan harga pada waktu kita order nah seperti itu Pak lebih lama jadi itu tergantung Pak ya oke Bu Irah ada dua pertanyaan terakhir Bu singkat terkait dengan bukti potong PPN tadi Bu masih nanya lagi bagaimana kalau tidak juga keluar harus bagaimana karena akan jadi lebih bayar soal pemerintah tadi Bu kayak nyambungnya gitu setahu saya kalau ke pemerintah itu pada waktu transaksi sudah transaksi Pak walaupun SSP-nya belum di kita terima tapi itu sudah bisa diperhitungkan dalam laporan PPN gitu hanya kategorinya di dalam itu ada kolom SSP sudah diterima atau SSP belum diterima gitu oke dan yang terakhir pertanyaan terakhir untuk pihutang apakah perlu dilakukan kategorisasi usia pihutang atau lancar bayar atau tidak Bu Irah pertanyaan terakhir oh perlu banget Pak itu jadi perlu ada umur pihutang ya edging schedule istilahnya apakah pihutang ini usia 1 bulan 2 bulan 3 bulan lebih dari 6 bulan sampai setahun atau malah lebih dari setahun begitu jadi kalau untuk pihutang-pihutang yang sudah lebih dari setahun tidak bisa tetap ke itu saya biasanya golongkan sebagai pihutang ragu-ragu nah kalau pihutang ragu-ragu maksudnya sudah tidak di aset lancar tapi maksudnya ke aset tidak lancar karena ini akan mempengaruhi rasio kita di dalam laporan keuangan juga ada rasio kalau pihutang kita itu besar tapi ternyata misalnya 30% berisi pihutang tidak lancar berarti rasio kita kelihatannya bagus tapi exactly tidak bagus karena banyak pihutang tidak lancar itu perlu sekali Pak digolong-golongkan menurut usianya umur pihutang ya imagine schedule ya oke Bu ada satu terakhir tambahan di chat kalau bukti potongnya tidak diminta dari pemerintah ada kemungkinan nggak PPN ini nggak disetor ini menarik ada kemungkinan Pak dan itu adalah kewajiban kita untuk minta jadi bukan terus kalau itu dipungu terus kita enak-enak tanggung jawabnya tetap ada di kita oke ya oke Bu Ira sebelum kita akhiri Bu saya mau minta closing statement dari Bu Ira soal bagaimana membuat laporan tadi pesan Bu Ira untuk 170 orang yang ada di Zoom ini apa Bu supaya mereka mau bikin laporan Bu takut-takutin Bu nggak usah ditakut-takutin kalau kalau pengen perusahaannya tumbuh berkembang dengan baik mau tidak mau kita harus buat laporan keuangan karena tadi slide-slide saya yang di awal itu kalau angkanya semakin banyak lalu semakin semerawut kita tidak akan bisa membuat keputusan apalagi di saat seperti COVID gitu ya begitu Maret itu COVID saya langsung buka laporan keuangan saya menata nih tapi seandainya nggak ada laporan keuangan bingung Pak gimana ngadapnya cuman mengalir aja begitu sampai kapan nggak tahu kekuatan perusahaan sampai seberapa nggak tahu itu kan repot jadi memang sangat penting untuk pengambilan keputusan kalau data kita itu makin lengkap pengambilan keputusan makin enak misalnya begini contoh ini kalau makin detail Pak kita punya 100 truck gitu misalnya apakah 100 truck itu jalan semua belum tentu kita nggak tahu nah kalau kita punya laporan availability ke tersediaan truck itu yang tidak masuk bengkel dari 100 truck itu berapa sih misalnya 97 nah dari 97 itu utilitasnya berapa nah kalau kita punya laporan-laporan seperti itu kita tuh bisa nentuin kita bakal beli truck lagi atau nggak sih seperti itu ya tadi seperti apa ya bebeknya Pak Filio itu ya laporan itu kan Pak Filio bisa memutus saya akan buka lagi atau nggak seperti itu jadi kalau perusahaan kita mau besar mau bertumbuh tapi kalau kita ya model kecil segini aja cukup mau usah tanganin sendiri sampai jadi aktivitas saya sampai tua ya nggak usah tapi kalau pengen perusahaan ini berkembang bertumbuh supaya kita bisa ngambil keputusan berdasarkan data-data yang benar kita mutlak harus punya laporan keuangan Pak seperti lab lab kesehatan kita gitu ya Pak lab kesehatan itu tidak urgent tapi important gitu nah sama dengan laporan keuangan tidak urgent tapi important yes oke Bu Ira terima kasih sudah mau berbagi di akal boleh saya tambahkan boleh Bu silahkan nggak kalau masih ada pertanyaan ya saya nggak tahu ya dari admin silahkan di ini nanti saya jawab di sesi pakai sesi apalah yang lain gitu sesi Youtube pakai caranya Pak Johan atau gimana ya oke Bu nanti kalau masih ada kita akan serahkan Bu Ira kita akan rekam supaya yang lain penanyanya juga puas terima kasih Bu Ira sudah hadir di acara hari ini sediakan sudah menyediakan waktunya bagi kami kami dapat banyak hal Bu dan mudah-mudahan hari ini adalah persiapan terbaik buat kami untuk mau tumbuh berkembang ketika kami bikin laporan keuangan oke dari ke Pak Filio satu menit terakhir closing statement pesan untuk para pebisnis kuliner khususnya yang hadir di acara hari ini mau nggak Pak ya kalau kita mau berkembang ya SOP sudah harus dikerjain mau nggak mau Pak ya kalau nggak mau berkembang ya sudah satu saja tapi kalau kita mau berkembang SOP wajib data harus punya ya kecuali thank you Pak Filio sudah hadir di acara kita ya nanti kita suatu saat ketemu lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau berkembang ya bikin pakai SOP kalau cuma mau nongkrongin terus dari rambut Bapak Ibu masih hitam sampai rambutnya putih dari rambutnya gondrong sampai rambutnya habis sampai mutak jaga kasir ya nggak usah bikin laporan keuangan nggak usah bikin SOP itu pilihan ya oke tetap sehat tetap di rumah tetap jalankan protokol kesehatan dan sukses untuk Anda terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati